kau kenapa kau kenapa kau kenapa kau menghujat kau kenapa kau yang naik marah-marah kau yang dihujat Yesus kau dihujat siapa yang menghujat laporkan kau menghujat biasa aja lu kenapa kalau menghujat laporkan eh kamu aja orang-orang islam kamu itu kami bukan manusia apa kamu kau naik di atas kau dibawa menghujat eh kambing kamu ajarin itu orang-orang islam kamu kau juga kau dibawa kau dibawa tunggu dulu sebentar kolbano kolbano sebentar kolbano ini tadi dengerin ya sebentar dulu sebentar si kolbano ini kan tadi mengatakan nih si kolbano tadi mengatakan kambing ya kan ajarin islam eh kolbano Yesus anak domba Allah Yesus anak domba domba itu apa bina bina kalau dibilang domba ya binatang dibawa dibawa menghujat dibawa menghujat rasulullah menghujat di atas baru bising-bising kamu cari uang itu hanya untuk menghujat alkitab buka alquranmu kau pergi ke komal-komal kamu malu buka alquranmu kok kamu suka membuka alkitab malu ya silahkan kau buka silahkan kau buka silahkan buka jangan kau keserupan di atas silahkan buka bikin malu cari uang untuk untuk membuat ibu bikin malu apa-apa dikit Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus manusia kenapa topiknya itu yang lain dong bisa botol itu data itu fakta di kamu 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 Yesus manusia robek bibelmu robek bibelmu kalau kamu enggak setuju Yesus manusia data di Yesus manusia bakar bibelmu itu data di bibelmu Yesus manusia ya digelari dong apa dong ya binatang begitu manusia kenapa masalah buat kamu manusia kos turun ke laku hos hos turun kena hos inilah kita menunjukkan inilah keajaran kasih gak apa-apa biar di tonton banyak orang ini ajaran kasih biar orang orang dibawa jalankan inilah ajaran kasih biar Kau kerasukan iblis yang menggendong Tuhanmu ke Padanggurun Kau kerasukan iblis yang menggendong Tuhanmu ke Padanggurun Sini kau kasih lihat datanya ya Kita kasih data lah Dasar OON Ini datanya nih Buka dulu datanya nih Saya mau jawab dulu tadi Saya mau jawab dulu Bunda Eva Bunda tadi Ini Bunda Rama bentar Bunda Rama Bang Niden mau jawab dulu Bu Aepa Apa mau dijawab Bang Niden Iya saya mau jawab tadi janji keselamatan itu Saya sudah siapkan tapi ribut Jadi saya habis jawab Itu Bu Aepa Si Ramanya itu gak punya tata kerama Apa untuk berdebat Aduh Kau yang berani Jangan jaga Jangan pegang Jangan menghujat iblis bingung iblis ternyata iya kau dimana aku pekan baru kamu baca DM saya kamu kirim nomor kamu kirim orang kamu cari saya kamu omong kamu laki-laki kamu dimana kamu dimana kamu baca DM kamu nomornya eh telaso, kamu dimana telaso wah minoritas berlagu minoritas berlagu kali kau wah telaso, kamu dimana kamu bawa minoritas segala macam kamu yang mulai ngancam-ngancam kamu dimana telaso kamu dimana cemlacang orang sembarang aja kamu eh telaso kau dimana aku di pekan baru aku di tidak usah kamu laki-laki jentel aja kamu suruh orang kamu cari saya cepat kau dimana kau naik kau saya di Jakarta saya di Jakarta iya Jakarta dimana kau kamu cari saya kamu pulang habi hutang kamu tuh kau telaso wah makananku itu babi makananmu babi kau naik-naik di atas itu makananmu babi eh kamu yang nantang orang kamu yang nantang orang kamu jangan balik fakta kau yang naik nantang kafir kau yang naik nantang kafir kau bilang kamu kan di panas Tuhan bodoh kau baru lagian kamu siapa yang berani kamu aja karena si Eva si Eva tuh naik dising-dising di atas kalau kamu lawan perempuan berarti kamu panci bodoh aku suri dia supaya dia diam jangan anu tindang aja bun tindang aja bunda kau tanya-tanya saya tinggal dimana apa kau apa kau kolbano eh saya malas ngomong telaso kau kau sosok kau mau jago-jago nanya-nanya orang kasih tau kau mau keras-keras pula kau kau bilang tadi nenek marah-marah kambing-kambing Tuhanmu itu domba Tuhanmu disebut anak domba apa domba ngomong maki Tuhan saya mau apapun itu terserah kamu lah ya karena aku tak bilang kambing-kambing ada apa dengan kambing kambing juga kau makan kenapa kau sebut kambing apa maksud kau sebut kambing aku tanya kau apa maksud kau sebut kambing kamu ngapain terus orang yang ngomong eh enggak aku tanya kau apa maksudmu kau sebut kambing maksudmu apa tanya saya dimana apa perlu saya kasih ketepiknya kamu aku tanya kau karena kau sebut kambing apa maksudmu tanya kambing kamu itu tanya semua orang kamu nantang aku tidak menantang siapa yang kutantan karena kau sebut kambing makanya aku tanya kau dimana karena kau sebut kambing makanya aku tanya kau dimana ya tadi kamu jangan sebut-sebutkan jangan sebut-sebutkan sekarang saya naik kamu mau ngapain kamu minta alamat saya tanya Kalbano kenapa Tuhan mau disebut domba kamu terserah kamu mau bilang Tuhan saya itu terserah ya makanya saya tanya kenapa Tuhan mau disebut ini datanya ya Kalbano hari ini anak domba pasca kita telah disembeli hari ini anak domba pasca kita telah disembeli jadi Tuhan mau disebut domba disembeli pula eh parah kali Tuhan mau disembeli kasihan eh Kalbano Kalbano dengar sini Kalbano tadi itu dengar dulu kau dengar dulu Kalbano aku kasih tau samamu tadi Bunda Rahma itu berdiskusi dengan Niden di atas kan begitu tiba-tiba datangnya si Ibu Eva itu dia marah-marah di atas dibawa dia typing menghujat Rasulullah kan begitu setelah dia naik di atas dia bising-bising marah-marah aku ikut naik di atas diperingatkan Ibu Eva tidak usah bising dia ngamuk makanya aku suaranya keras datang lagi kau kau tidak tahu masalah saya tahu masalah yang duluan itu Ibu Rama itu berarti kau tidak tahu masalah kalau bahaslah bahaslah Al-Quranmu tidak usah cobot-cobot bagi-bagi berarti kau tidak tahu kamu ngomong saya diam kenapakah saya ngomong kamu ngomong juga kamu gila ya karena kau sebut kambing apa maksudmu kau bilang kambing emang kamu kambing kenapa masalahnya kau anjing kau babi kalau gitu aku kambing kau babi kau anjing kelaso kau Ibu Rama itu yang daluan Ibu Rama itu diam kau Ustaz kau itu Eva itu hanya bilang bahaslah Al-Quranmu tidak usah comot-comot Alkitab enggak bilang begitu kok ya marah-marah kok ngamuk-ngamuk anda dibicara baik-baik dia bilang ini baik-baik dia ngamuk-ngamuk kolbano 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 eh kolbano eh satu-satu ngomong gak satu-satu gantian apa eh eh kau conge dia naik ngomel marah-marah dia naik dia bicara baik-baik kau kau masuk kau pergi ke komal-komal Kristen bagaimana mereka menghujat nabi kami bagaimana mereka menghujat Tuhan kami kami diam aja gitu jangan kalian sok-sok naik di komal muslim menasihati muslim sementara komal kalian kalian biarkan kalian kalian tidak pernah nasihati disitu tidak ada yang menasihati tidak ada harus mengerti kalau kalian mau kalau kalau kalian mau mau seperti itu pergi ke komal-komal ke amat eh Fben Pak Bombom siapa-siapa lagi tuh disitu hujatannya hujatannya naudzubillah minzali biar kau tahu kolbano si eva tadi bang bang visi si eva si kampret ini dibawa dia menghujat dia bilang nabi kami suka selangkangan dasar kau kafir eva naik-naik lagi kau marah-marah tidak mau diskusi itu yang kalau kalian menghujat badikan siapa yang menghujat perasaan tadi ibu eva itu gak menghujat sama sekali nabi kami mati pun kalau bisa aku buktikan dia menghujat kayak mana kalau bisa buktikan eh 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 nggak usah kok ini ini disiarkan di youtube bisa diulangi dari youtube ini emang belum disiarkan makanya tuh biarkan dia mocek-mocek mempermanukannya jalan kasih eh baru-baru coba putar coba putar yaudah kamu buka aja baru-baru kami tidak masalah kolbano jangan menghujat kolbano eh dengerin eh kenapa dengan nabi kami kalian tidak suka selangkangan daripada kau punya Tuhan naik berselangkangan ayo kau punya Tuhan naik berselangkangan selangkangan selangkangan Tuhan kau layan dari selangkangan oe oe lalu Tuhan kau di TTI apa lah kan kamu begitu tertulis ya emang kalau kau bilang menghina berarti puluhan tahun yang lalu baik-baikah menghina baru Tuhan kau di TTI kau baca saya buka 1127 udah kalau kau bilang menghina berarti puluhan tahun yang lalu bukas kamu menghina itu baik kalau kau katakan kalau kau bilang aku menghina Tuhan kau kalau dia lain masalahnya tapi manusia di mana pula maha kuasa mengatur sembarangan sudah diatur yang maha kuasa kalau tolong tolong aja kena peringatan dia mampus kena peringatan dia mampus Bu Eva, Bu Eva, Bu Eva kalau menasihati disini Bu Eva pergi ke komal-komal Bu Eva juga Tidak, tadi Bang Bang Pisi, aku kan baca tadi tapingannya di bawah aku pun baca juga dia bilangin tapi kita pun suka selangpangan pun suka umur 6 sekian ya kan harusnya naik ya naik ya, diskusi baik-baik eh ngomel si kafir lah ini aku ini kenapa kawin koin selama pak Kristen aku Islam Bunda aku Muslim Bunda berarti kok yang KW aku Muslim Bunda aku Muslim iya PC Peking kasih tau ke penghujan oh yang KW dia ini ya biar kalian tau kasih tau kalian 264 aku turun Bunda ya aku turun Bunda ya ya yang 264 biar kalian tau ya sebenarnya Ibu Eva ini masih ngocek-ngocek tapi dia gak tau kalau dia di miut jadi dia gak tau cara buka miut jadi kita biarkanlah dia ngocek-ngocek kita biarkan dia ngocek-ngocek dia tuh lagi ngocek-ngocek cuman dia gak tau cara buka miut itu hujatan-hujatan putar lagi tuh kemarin tuh hujatan-hujatannya hujatannya mana bukan di komel ini ya aduh bahan itu mereka mereka ini oh bukan Bunda ya itu yang menghujat-hujat mengatai yang berjilbab kasihan kali Bunda Bu Eva ini ngocek-ngocek gak kita denger loh kasihan kali dia kasihan kali dia Bu Eva miutnya dibuka Bu miutnya itu yang ada gambar miut buka Bu Eva coba aku buka dari sini bisa gak ah pintar ya sorry gini loh eh blokir-blokir ayolah aku tadi kan dibilang sama bapak iya bu baik baik ngomongnya jangan ngamong orang Kristen iya aku tuh gak suka juga blokir denger kan orang menghujat-hujat gitu dan setelah pakku typing di bawah selangkangan-selangkangan konsumut di bawah typing dari diri kita akhirnya ya kan kalian kan ngomongin apa kita mengenai ya kena cepat coba tengok coba tengok gak pernah denger dulu enggak kamu gak pernah dengar komal-komal penghujat kamu gak pernah dengar komal penghujat Kristen kamu gak pernah aduh kamu gak pernah dengar komal-komal Kristen penghujat gak pernah kamu denger kami ada ini karena kalian menghujat kafir-kafir menghujat makanya kami tampil ini untuk meluruskan membela menyampaikan membalas kalau perlu kami membalas kalau kalian menghujat ya kami bukan ini orang kok kira kami ini orang baik bagaimana kami kalau kau menghujat kami akan balas jadi jangan memulai kok di bawah tadi selangkangan-selangkangan apa otakmu itu selalu selangkangan otaknya ini oten-oten kafir lah pemakan babi kalian naik-naik marah-marah saya itu semua semua yang saya sampaikan ada data dalil naik lagi satu kesetanan asal asal ada naik kesetanan pasti kenapa karena gak ada lagi narasi yang bisa dibawa dari bibelnya bibelnya sudah hancur berkeping-keping gak ada data Yesus Tuhan gak ada data Yesus menjamin keselamatan bagi oten pemakan babi kalau kalian gak ada gak ada makanya kenapa kalian kalau nah itu panas kayak kesurupan iblis itu yang menggendong Tuhanmu saya bertanya Tuhanmu itu ketika dibawa oleh iblis apa dia diseret dibopong atau digendong ayo jawab ayo jawab ketika Yesus itu dibawa oleh iblis kepadang guru naik kebumbungan baik suci Yesus itu dibopong diseret atau digendong Yesus itu inkarnasi mana datamu oten mana datamu oten kalau Yesus inkarnasi kayak ajaran pagan Dewa Krishna Dewa Krishna itu inkarnasi dari Dewa Siwa ya ajaran Dewa-Dewa itu pagan nyembah patung itu inkarnasi ya kau ini ajaran pagan naik-naik kesurupan tidak ada mau diskusi baik-baik oh kenapa selalu kerasukan apa karena iblis itu dimasuki rosetan mana kepastian yang kalian dijanjikan oleh Yesus mana jaminan Yesus bagi kalian oten pemakan babi mana 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 gak ada dengar-dengar mana kepastian apa mana mana kepastian Yesus untuk kalian itu keselamatan bagi kalian itu pemakan babi mana jaminan keselamatan bagi kalian oten pemakan babi mana Yesus menjamin kalian mana Yesus menyebut Kristen pemakan babi kayak kalian naik-naik sudah kesurupan lagi lagi saya minta mana Yesus menjamin kalian yang pemakan babi ini mana mana Yesus menyebut kata Kristen mana mana menyebut kata Kristen menjamin Kristen keselamatan mana mana Yesus tidak mengenal kalian bro Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya jangan kalian menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria melainkan pergilah kepada domba aku yang hilang dari Bani Israel Israel lu Bani apa suaramu pun minoritas sekali suaramu kau kenapa kau di bawah sumur kau di bawah sumur kau di mana kau orang Ibrani kau orang Ibrani kau orang Yahudi kau orang Yunani emang kau Yunani emang kau Yunani emang kau Yunani ha halo biblosmu bahasa Yunani Tuhanmu orang Yahudi nyambung gak yang gak nyambung lah Tuhannya orang Yahudi biblosnya Yunani nyambung gak yang gak nyambung lah gimana nyambungnya ah kau yang oon masa Tuhan mu lahir lewat selangkangan masa ada Tuhan lahir lewat situ masa ada Tuhan punya latok latok masa ada Tuhan menyusu yang tidak ada otak itu kau bang karena kau menuhankan manusia menuhankan anak orang andai kan kau punya akal di Lukas 6 12 Yesus berdoa kepada Tuhannya kalau kau pakai akalmu tentu kau sehat Yesus saja berdoa kepada Tuhannya Yesus di dalam taman Getsemani dia sujud dia sujud berdoa ya bapakku Yesus maju sedikit kemudian sujud berdoa kau nyanyi-nyanyi di gereja lompat-lompat ajaran dari mana itu ten sadarlah kau jangan tersesat siapa ngajari kau nyanyi-nyanyi juga di gereja ngaku-ngaku klaim-klaim pengikut Yesus menjembat apa ada suara moja gak kedengeran aturan apa siapa yang kasih kau aturan kau kan meng-klaim kau pengikut Yesus Yesus saja akan mengusir kau Yesus tidak mengenal Kristen kalau ada data di bebal Yesus mengenal Kristen Yesus jurus selamat bagi oten pemakan babi kayak kalian tunjuk datanya mana datam ya mana datam dulu kan kau klaim-klaim pengikut Yesus mana Yesus pernah menjanjikan keselamatan bagi kalian oten pemakan babi ini mana dimana datanya itu kau gak kedengaran suaramu kau dibuat seumur ngomong kau lagi gali seumur apa kau di seorang bikin aku adalah jalan Yesus tidak berkata aku adalah Tuhan jalan itu bukan tujuan benar jalan kata Yesus Yohanes 17 oi dengar kau supaya otakmu tidak botol ya Yohanes 17 3 apa kata Yesus hidup kekal ialah mengenal engkau satu satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus kenapa utusan kau jadikan Tuhan dimana otakmu tolong alikon apa selanjutnya itu dulu itu dulu kau selesaikan Yesus mengaku dia utusan kenapa utusan kau Tuhan kan dimana akalmu ini akalnya dia buang ini demi menuhankan manusia demi menuhankan manusia akalmu kau buang akal sehat kau matikan coba kau fungsikan akal sehat itu Yesus mengaku dia utusan yang Tuhan itu adalah Bapak aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi itu kata Yesus kau ini mengingkari bibel ini dasar kau kepala batu semua ini jelas Yesus berkata aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi siapa yang Tuhan Bapak tolol juga kau memaknai bibelmu masa kau gak paham bahasa Indonesia coba kau maknai itu kata Yesus aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi tolol kali kau memahami kata kata Yesus wey denger bu ini bu ini bu kau tanggapi dulu itu kata Yesus kau malah ditanya ini kau tanggapi dulu Yesus itu bersyukur kepada Bapak Tuhan langit dan bumi jadi yang Tuhan itu Bapak bukan Yesus mana otakmu itu orang siang malam berteriak kau masih kepala batu saja mengingkari bibelmu apa Yesus bersyukur kepada Bapak siapa Bapak Tuhan langit dan bumi mati Bapak itu Tuhan Yesus di dalam manusianya dimana datanya itu manusianya Tuhannya dimana Yesus itu manusia sekaligus Tuhan mana mengingkari kali kau bibelmu kepala batu kalian teriaki siang malam kau kira kami gak capek teriak teriak oten halo ibu dikuasai please ya kau kenapa kau Tuhan kan itu utusan Yesus mengaku adalah utusan Bapak lah yang Tuhan dimana tahu itu kebalik balik itu bibelmu halo siang malam kita tahu kepala batu sesuai itu mengingkari bibelmu mengingkari kata-kata Yesus kau niden diam kau juga sama kepala batunya si malam dikasih dikasih tahu kepala batu Yesus berkata aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi jadi siapa yang Tuhan ya Bapak kenapa kau balik-balik otakmu itu itu otakmu jangan taruh di dengkul di dengkul jangan taruh di kepalamu otakmu supaya bisa berpikir aduh saya turun lagi berpikir bang kenapa kau Tuhan kan Yesus semestari Yesus bersyukur kepada Tuhannya sudah bahas Al-Quran mu lanjut kamu baca Al-Quran dikupas Al-Hijjir Anam Saya kasih tahu Al-Qur'anku kamu diam pasang telingamu kamu diam epa dengar telingamu telah kafir setelah kafir orang berkata setelah kafir orang berkata tawa dikasih tau malah dia gila ya berarti ada setelah yang dikasih padahal kita kasih terjemahan ya bukan bahasa harapnya ya saya kasih bahasa harapnya ya mudah-mudahan kau kesalahan aku lak ada eh kapir dengar lak bismillahirrahmanirrahim ya allah ampun ilham bambamu ini ngambil sang jelasin Al-Qur'annya lak 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 kalau saya mbak eh kau bersyukur eh kapir kapirlak matulah udah jelek dia suruh baca Quran kapir dia gak mau dia Astagfirullah lajim ya Allah ya dengar dia suruh baca Quran kapir dia udah kesulapan kau iya kau bersyukur kau bersyukur Tuh bahas Al-Quran kafirlatnatullah Pemakan babi Ya diam dulu Kendalikan setan musuh Kendalikan Dengar ya dengar Kan kau mau Al-Quran kafir Dengar dulu Eh Dengerin Kamu mau denger Ayat Al-Quran Dalam Al-Quran kami Tempatnya orang-orang kafir itu Neraka Jahannam Kau kekal di dalamnya Eh kafir Orang kafir Gak ada Kami dijamin surga Yang ada itu kafir Kan kamu mau Dengar dengan saya Kan kamu mau dengar Tadi dibahas biblosmu Kau protes Kita kasih tau isi Al-Quran Bahwa kafir kayak kalian ini pemakan babi Tempatnya neraka Neraka Jahannam Sekal abadi Pemakan babi Pinter Itu kenapa dia marah lagi Kalau kita bahas itu Apanya yang pinter Racun itu Kan kau Kan kau mau kami bahas Al-Quran Kafir Kenapa kau kepanasan juga Kita bahas Al-Quran Kan kau mau kami bahas Al-Quran Kenapa kau kesetanan lagi Kenapa kau kesetanan Kami dia mau kita bahas Al-Quran Dia pasti kesehatan Kesetanan 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 Kan kau harus malu Masa Tuhanmu lahir lewat selangkangan Bu Kok gak malu Kamu mau bilang Tuhanku itu Dinatang Kamu bilang Tuhanku itu Anjing Ya berarti Sudah tidak ada kemaluanmu Berarti kemaluanmu sudah hilang Gak ada rasa malumu Ngomong apa aja gak apa-apa Ngomong apa aja gak apa-apa Ya kan Nah baik Diam ya Gak apa-apa Karena aku ngomong ya Dengar Karena ketololanmu Kau menuhankan Manusia yang lahir lewat selangkangan Itu ketololanmu Masa manusia Tuhan lahir lewat situ Sudah Sudah Kalian mau ngomong apa aja Mereka bisa lihat Figurnya Yesus itu Orang yang suci Mengagih Iya iya Karena dia Nabi Yang jadi masalah itu Yang jadi masalah itu Nabi Rasul Kau Tuhan kan Itu masalahmu Itu yang jadi masalah di kalian Seorang Nabi Seorang Rasul Data-data di Fibel Muda Nabi Dia Rasul Eh kau Tuhan kan Yesusku Dengan segala keberadaan Yesusku Akan mengusir kau Enyahlah kau Eva Engkau pembuat kejahatan Itu di Matthew 7 21 23 Enyahlah kau Eva Engkau pembuat kejahatan Aku akan diusir Oleh Yesus Kalau kalian mau ngomong apa Sebenarnya aku diusir Sudah harus aku desir Dari aku Tidak mau ikuti Gak apa-apa Menurut kalian Kalau aku sih Enggak sih Tetap aja anak Yesus Kenapa itu hidungmu itu Lari masuk ya Terlalu PC ya Lari masuk Enggak aku nanti Juga lihat muka aku Daripada kamu Blokir Daripada hidupku lari masuk Sampai omonganmu Kayak gitu Berasa aja Ngomong Udah ramah Aku dari tadi Diam Dia bilang Blokir Blokir Sorry Blokir Sorry Aku menyudahi Aku minta maaf Sudah ramah Sudah ramah Tidak mohon maaf Sudah ramah Kita minta maaf Oke Jadi lain kali Jangan menghujat Bun Sebenarnya Kita bisa diskusi baik-baik Jangan menghujat Kita diskusi baik-baik aja Dan gini ya Sebelum turun Dengar Sama-sama Dia minta maaf Sama aku Bunda Bukan sama Bunda Rahma Bunda Rahma Bunda denger Aku juga minta maaf Sama Bunda Rahma Minta maaf untuk semuanya Oke Kita saling Kita saling memaafkan Oke Bye-bye Tuhan memberkati ya Maaf ya Tuhannya Yesus ya Bunda ya Tuhannya Yesus ya Tuhannya Yesus ya Tuhannya Yesus memberkati Dadah Tuhannya Yesus memberkati Ya Bye Coba nonton di Komal-komal Oten ya Bunda Biar Tercerahkan Bagaimana mereka menghujat Orang-orang Islam Ya aku juga Silahkan turun Ya naiklah disitu Marah-marah Ngomel-ngomel Jangan naik disini Aduh Ya Allah ya Rabbim Oke silahkan 07 Laptang 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 Suaramu kuat Kalau ngomongnya Halo Ya Halo juga Tadi kata Bunda Halo Tidak ada orang-orang Kapir Tempatnya itu neraka Benarkan Iya kan Al-Quran dia minta Tuh dibahas Ya benarkan Minum ladul laku Yang 07 Kok jangan Nama 07 87 87 itu orang gila Ini orang gila Ini ayat Al-Quran ya Lakoda 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 Kafarullah Zina Kalu Inna Allah Al-Quran Masih Benu Mariam Sungguh telah kafir Orang berkata Ya Orang berkata Yesus atau Nabi Isa Itu adalah Allah Enggak ini Kata aja Rala 78 Orang gila Lesala 78 Orang kaya Cek aja 78 Orang kaya Cek aja 87 Orang gila 78 Orang kaya bro Cek aja Cek Ini kan ibu bilang Orang-orang kapir Tempatnya Yalah neraka Benarkan Iya Di dalam Al-Quran kami Gitu Dan di dalam Bibelmu pun Di dalam Bibelmu pun Bang Di dalam Bibelmu pun Apa tuh Benarkan ibu bilang tadi Nerekakan Orang kapir Iya Betul Ayat Ayat Cucinya Al-Quran Ada mengatakan Bahwa Gimana Mengatakan Bahwa Mereka Akan mendatanginya Yaitu neraka Dan Itu tekal Bagi mereka Itu tak salah Dan Semua bang Semua orang Semua orang Akan diperlihatkan Mendatangi Bukan memasuki ya Dan lanjutan Ayatnya dibawa Itu baca Dan kemudian Allah menyelamatkan Orang-orang Bertakwa Kalau kafir-kafir Itu langsung Diceburkan Terjung Mendatangi Bukan memasuki ya Dan kemudian Allah akan Menyelamatkan Orang-orang Bertakwa Orang-orang kafir Jatuh Kekal Halidina Kekal Di dalam Neraka Jahannam Kalian Tapi disitu Tidak dikatakan Orang-orang kafir Semua orang Kalau kau Merasa bukan orang Kau binatang Ya bukan kau Tapi semua orang Akan mendatangi Semua orang Kalau anda Masih merasa orang Ya berarti Anda juga Ada jalan Apa Kecil sekali Suaramu itu Bang Apa Apa kata-katanya Kalau kami Bawa kami Diselamatkan Ya mana Makanya Dari tadi Ku minta Mana kata Yesus Menjamin Keselamatan Bagi kalian Mana Kan kalian Menuhankan Yesus Sekarang saya Tanya balik Dimana Yesus Menjamin Keselamatan Bagi Kristen Pemakan Babi Tidak bersunat Kayak kau ini Percaya Sebagai apa Brother Percaya Sebagai apa Percaya Sebagai apa Disitu Mengaruniakan Anaknya Yesus Percaya Sebagai apa Kau harus Percaya Yesus Sebagai apa Apa tertulis Disitu Percaya Sebagai Tuhan Tidak Tok Berarti kau Percaya Sebagai Apa Dolo Kalau empat Kodok Lagi Kau Dengar Orang Teriak Kau Kepala Batu Juga Kau Percaya Sebagai Apa Percaya Sebagai Apa Karena Begitu Besar Kasih Karunia Allah Sehingga Dia Mengaruniakan Anaknya Supaya Setiap Yang Percaya Kepada Dia Percaya Sebagai Apa Apa Tadi Bimu Percaya Sebagai Tuhan Percaya Sebagai Apa Apa Percaya Sebagai Apa Dia Dimana Kalau kau Percaya Yesus Tuhan Itu Kekal Mana Tuhan Tuhan Kau Dijamin Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Benasa Iya Percaya Kepada Yesus Sebagai Apa Kalau Sebagai Rasul Sebagai Utusan Kau Selamat Tapi Kalau Kau Percaya Sebagai Tuhan Berarti Kau Celaka Abadi Kau Di Neraka Kau 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 Diusir Tidak Ada Disitu Sebagai Tuhan Tidak Ada Karena Dalam Bibelmu Yesus Berkata Hidup Kekal Ialah Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Satu Sici Ya Apa Itu Satu Apa Itu Satu 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 Satunya Tunggal Esa Satu Tapi Kau Kan Menjadikan Tiga Padahal Apa Kata Yesus Hidup Yang Kekal Kan Kau Hidup Kekal Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Kautus Apa Itu Utusan Adalah Rasul Di Ibrani 31 Yesus Adalah Rasul Jadi Kalau Dia Rasul Kenapa Kau Tolol Tolol Sekali Menuhankan Dia Kan Dia Rasul Kenapa Kau Jadikan Tuhan Dimana Tertulis Itu Gelar Dimana Tertulis Yesus Itu Tuhan Dimana Saya Cuma Minta Data Saya Tidak In Congor Congor Yang Naik Ini Tolol Juga Semua Dimana Datanya Iya Saya Pake HP 1 Jadi Susah Buka Data Banyak Kalipun Alasan Kalau Udah Tidak Bisa Jawab Cuma Pake 1 HP Banyak Kali Alasan Memang Tidak 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 Rasul Itu Bahasa Arab Arti Rasul Utusan Di dalam Ibrani 3 1 Yesus Rasul Rasul Tuhan Aku bantu Ayatnya Yohanes 10 30 Aku Bantu Yohanes 10 30 Aku Dan Bapak Adalah Satu Kalau Aku Dan Bapak Adalah Satu Murid Murid Juga Satu Dengan Yesus Dengan Bapak Tuhan Kan Semua Bisa Tuhan Itu Jadi 14 12 Murid Yesus Satu Bapak Satu Karena Itu Aku Dan Bapak Adalah Satu Murid Murid Juga Satu Dengan Bapak Dengan Yesus Cobalah Kau Fungsikan Akal Itu Bang Masa Kau Mau Sesat Seumur Hidup Tempat Menara Kajahan 6 Yesus Tidak Pernah Mengatakan Dirinya Adalah Tuhan Kata Yohanes Yohanes Matius 7 21 Aku Bantu Bang Aku Bantu Yohanes 3 13 13 13 Bila Aku Udah Bantu Kau Suaranya Kesil Kali Pula Jadi Kita Teriak Teriak Eh Suara Aku Bantu Kau Apa Dia Bila Iman Lebih tinggi Daripada Akal Iman Lebih tinggi Daripada Akal Kalau Akal Sudah Hilang Berarti Kau Sudah Gila Tinggal Kau Telanjang Di Tengah Jalan Orang Gila Gitu Gak Pakai Akal Akalnya Gak Berfungsi Mati Dari Mana Kau Sumber Kau Bilang Kalau Iman Baik Baik Bang Kalau Iman Lebih tinggi Daripada Akal Dari Mana Kau Dapat Iman Ini Dari Siapa Bersumber Dari Mana Iman Dari Tetang Bunda Dari Tentang Ya Dari Mana Sumber Iman Saya Tidak Tanya Salih Botol Juga Rupanya Saya Tanya Dari Mana Sumber Iman Itu Kau Mengimani Sesuatu Dari Mana Dari Tetangga Dari Kitab Suci Lah Kan Dari Kitab Suci Botol Juga Kau Di Dalam Kitab Suci Yesus Mengaku Dia Rasul Dia Nabi Dia Utusan Kau Bilang Dari Kitab Suci Iman Mu Kau Bilang Aiman Lebih Tinggi Daripada Akal Ternyata Sumbernya Dari Bibel Apa Itu Ibrani 31 Yesus Rasul Kalau Rasul Kau Tuhan Kan Berarti Otakmu Sengklek Kau Sebut Aku Guru Dan Junjungan Kau Bantu Kau Yang 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 Encus Bilang Hidup Kekal Mengenal Allah Satu Satunya Ya Mana Ada Ibrani 31 Ibrani Titik 2 Satu Botol Juga Kau Memaknai Kata-kata Debater Kita Ini Debater Otakmu Gak Nyampe Ya Gini Saya Tidak Mau Menyebut Itu Ayat Karena Itu Punya Al-Quran Itu Ayat Nomor Atau Pasal Ibrani 3 Titik 2 Satu Aku Menyingkatnya Ibrani 3 Satu Andai Ku Bilang Ibrani 31 Eh Itu Aku Bilang Ibrani 31 Dia Berselancar Kasihan Kali Kalau Kamu Tidak Punya Ilmu Belum Paham Bible Jangan Coba Coba Naik Dia Baca Ibrani 31 Yesus Adalah Rasul Rasul Di Tuhan Kan Dimana Kal Sehat Moten Kupikir Kau Naik Ngomil Ngomil Kami Akan Diam Kau Jual Kami Borong Moten Cuma Ini Ada duit Terbanyak Ada duit Terbanyak Ada duit Bunda Banyak Borong Ada duit Aku tidak suka Kalau dia Menghina Hina Enggak Lagian Bunda Bunda Selera Orang itu Masa Bunda Mau beli Orang itu Selera Bunda Aku Enggak Selera Maksudnya Siang Malam Burundala Bunda Blokir Teria-teria Saya Kepala Batu Kali Mereka Udah Jelas Jelas Yang Kita Yang Kita Sampaikan Itu Data Di Bibel Kami Enggak Pernah Rasul Tanpa Ada Ramah Katanya Bunda Abis Dapat Arisan Dia Makan Memborong Orang Ini Kesian Kali Dia Baru Dia Tau Kan Ada Data Di Bibel Nabi Yesus Nabi Inilah Nabi Yesus Dari Nazaret Nabi Bang Kenapa Tuhan Yang Nabi Yang Rasul Udah Ketemu Ibrani 3 1 Bang Sudah 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 Ya kan Jadi kalau dia rasul bang Janganlah kau tolong Jangan kau Tuhankan Sudah aku bantu bang Yohanes 13 13 Kalau gak Yohanes 1 1 Sudah aku bantu Maksud Pada mulanya Firman Firman Besar 13 Sudah aku bantu Kau Aku udah bantu Loh Eh Itu biasanya Ayat Anda Laluan Kurang ilmu juga Oh iya katanya Kurang ilmu Dia kurang ilmu Dia mengaku Kurang ilmu Kurang ilmu Kurang ilmu ya bang Jangan berani Naik komal ini Ini komal keramat Jangan berani Komal keramat Apalagi kau naik Malam Jumat Mampus lah kau bang Kalau naik malam Jumat Malam Jumat Malam nyatet Ya kan bud Gak ada yang kalah menang Bang Gak ada yang kalah menang Kami hanya menyampaikan Penyampaian Yesus Data-data Di Bible Itu aja Ada yang kalah menang Disini kan Kita menyampaikan Disini kita menyampaikan Anda itu dengan Amanat agungnya Saya itu Diperintahkan oleh Allah Serulah mereka ke jalan Tuhan Saya ingin menyampaikan sesuatu Bu Bu Saya ingin menyampaikan sesuatu Sini Reflexing aja Bilalah memang Apa dia bilang Kita adalah ajaran Apa dia bilang Tau Pelan kali Apa Reflexing Apa Reflexing Reflexing Apa bang Ulangi ulangi Saya ingin mengatakan Yang meyakini itu Pastilah Semua Semua bang Dengar Dengar Semua diberikan Riski oleh Allah Tapi Riskimu itu Hanya di dunia Di akhirat Kau akan mencium neraka Kerak-kerak neraka Kau cium Kau kekal Tapi ketika orang Melakukan sesuatu Pemberontakan Seperti apa yang dilakukan Itu kan pekerjaan Dari si jahat kan Si jahat Siapa yang memberontakan Kau cerita pemberontakan Memangnya Kau ini zaman G30 SPKI Pemberontakan Apa kau cerita ini Nah ibu bisa Sekarang di media-media sosial Kan ada penutupan Seperti ini Pembakaian ini Seperti ini Kan banyak kan Penutupan apa Sebentar Saya gak paham Apa yang ditutup bang Apa yang ditutup Bang ini Kalau gak jelas Aku juga ngomongin Tadi Pemberontakan Ini penutupan Kenapa kau ini Apa kau masih sehat Jangan jahat Jangan lupa Subscribe Like, comment Share, comment Share, share Youtube Balua TV Jangan lupa Subscribe, like, comment Balua TV Itu juga Melefkan yang ini Ini kan banyak peribadatan Ibadahnya Orang-orang lain ditutupkan Siapa yang menutup Kamu baca di luar negeri Pinggir kali rumahmu Bukti data Bukti data Geraja ditutup Tapi saya ingin Sampaikan begini Di dalam Kekristianan Banyak Denom Katolik Protestan Mama Mama capek-capek Suruh Sandi ngaji Ujung-ujungnya Tak jadi Pergi Innalillahi Wa innalillahi Rojoon Tidak jadi Kita bisa pergi Dia mendiamkan Kodoknya dulu Yang pergi Tapi ketemu Katanya Karena mama bilang Jadi pergi Ketemu Ya Ya Tentu aja Ya 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 Ini nanti store Store Udah lah Udah lah Udah kan ditest nanti Udah lah Maksudkan Yang penting kan Bisa ngaji aja Oh Ayo Gara-gara Gara-gara kodok Nah Dia gini loh Dia katanya Banyak gereja Banyak ditusup lah Dia ngomong Gak ada datang Gak ada bukti Saya ingin berkata begini ya Di Kristen itu banyak Denom Empat puluh ribu Sekian ya Lebih itu Empat puluh ribu Denom Seluruh dunia Di Indonesia aja itu Berapa puluh Denom Nah Kalau tiap Denom ini Yang Di satu daerah Cuma Satu rumah tangga Atau satu kak Atau dua kak Mau buat gereja Gimana caranya Persyaratan untuk Membangun gereja Atau rumah ibadah Itu Sembilan puluh Sembilan kakak Sembilan puluh Sembilan kakak Itu baru bisa Itu peraturan pemerintah Kalian ini Oten jangan Terlalu kentara Kalian botol Mentang-mentang Mentang-mentang Di dalam Bibel Satu Korintus Empat Sepuluh Oten botol Janganlah Kalian menunjukkan itu Ya Jadi Yang mengatur Melarang itu Bukan Masyarakat Atau Personal Bukan Itu aturan Pemerintah Masa kau Setiap Denom Harus ada Gerejamu Kopla kali kau Tapi coba Tengok di negara Mayoritas kafir sana Di luar negeri sana Kafir Kan banyak Di situ Gereja Botol kali Oten-Oten Kadang bikin emosi aku Coba tengok Di negara-negara Kafir sana Di luar Kan banyak Gereja di sana Karena di sana Mayoritas Kristen Mayoritas orang-orang Kristen kafir Apapun Denomnya itu Mereka Mayoritas di luar Jadi mereka Bisa seenaknya Tapi kalau di Indonesia Kalian minoritas Terus kalian ingin Memfasilitasi Setiap denom Dua rumah Mau bikin gereja lagi Enggaklah Enggak bisa Kau diusir Macam pula Dia mau Sepemberontakan Dia sampaikan Kau pikir Di zaman G30S Pemberontakan PKI Asar Makanya Dia menuarkan Manusia Tau-tau-tau Tau-tau botol Asien selanjutnya Silahkan naik Asien selanjutnya Silahkan naik Ayo ten Naik kalian Ini menarik Sekali Wih Loh tiba-tiba Dia nungol Ini di jambah Bunda Ramai Bunda Ramai Enggak 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 Kok tiba-tiba Dia nungol Di atas Berarti ini Berarti tadi ada Cuma jaringannya Ngelek ya Ada tadi Dia di atas Coba Coba menarik Sapa dulu Adik selamat Malam Agama Padik Agama Padik Adik Hei Di bawah aja lah Kalau gak bersuara 0787 Gimana Yang 147 Jangan lupa subscribe Like, comment Serta share Baluak TV Baluak TV Jangan lupa subscribe Like, comment Serta share Youtube Baluak TV Keren kan Nama Youtube Baluak TV Keren lah Yang ku herankan Aduh, baru 20 lebih Waih Aku lagi Coba Gak ada laptop kan Gak Gak live-live aku Entahlah Nanti dapat rezeki Beli laptop juga Baru bisa live-live Aku kasih sama bang Saya pakai Yang mau ini Amin Jadi begini ya Teman-teman Udah jelas Nyata di Bibelnya itu Yesus itu Rasul Karena otaknya itu Enggak nyambung Rasul dituhankan Siang malam Teriak-teriak Debat-debater muslim Ustadz-ustad Burundak Pasti tahu nih Oten Tapi tetap Kepala batu Bunyi lagi Kodoknya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Emang di tempatmu Dimana bang Musim hujan kah Banyak kali kodok Bang Ada youtube Mbak Mbak Sisile Sisile Ada youtube Tapi aku gak live Debat-debat Karena Gak ada laptop Harus ada laptop Kalau mau live Bang Kodokmu itu Suruh diam dulu lah Masa kodok masuk youtube Bunda Enggak ditegur itu Kalau kodok itu Punya di youtube Enggak ada teguran Enggak Oh Ya biar nah Dia turun Jaringannya susah Turun aja Yang penting Enggak ada suara Ini aja sih bun Suara Musik aja Iya kodoknya Si itu tadi Si Nomornya Nama Aduh Nyamar-nyamar Gak pake nama Bunda Ramah nama youtube Nya apa Masih nyangkut Masih ada suara Kodok loh Berarti Kodok di rumahku Kodok di bunda Berarti Kodok di rumahku Bunda Nama itunya Apa Nama youtube Nya Nama youtube Itu Ini ya Kenapa Bunda Banyak kodok Banyak kodok Disitu kah Orang tinggal di kota Kok banyak kodok Kan di belakangku Kebon Oh Dan musim Ujan Kok ada nabi yang kawin ya Emang nabi gak bisa kawin Darabas Darabas ibu sama kodok Emang kamu pikir Nabi Nabi itu bukan manusia Yang lucu itu Tuhan yang kawin Dicium-ciumi kakinya Jika diurapi Yang lucu itu Tuhan itu Dibunuh Yang lucu itu Tuhan menetek Yang lucu itu Tuhan Dibunuh Apa lagi ya Lucu-lucu lah Pokoknya lucu Lucu parah Mana youtube Ya Ayo guys Jangan lupa subscribe Like, comment Serta share Baruang TV ya Jangan lupa subscribe Like, comment Serta share Share Youtube Baruang TV Oke Dia sudah 1900 Sekitar 100 lagi lah ya 2000 Subscribe Jangan lupa subscribe Like, comment Serta share Share Baruang TV Oke Mana di Pasien selanjutnya Pasien selanjutnya Silahkan naik Jangan lupa subscribe Like, comment Serta share Baruang TV Pasien selanjutnya Silahkan naik Ayo Silahkan naik Eh bunda rama Eh bunda rama Komental Ayo Setumbuh Satu juta Subscribe Dalam sebulan Tiga bulan Sebulan Tiga bulan Kristen banyak sakit ya Tiga bulan Satu juta Subscribe Ya bisa gak Weh Tiga bulan Satu juta Subscribe Bisa gak Sutrian Ini pengikutku Ini pengikutku nih Dikit Sekali Misalnya Darjeki beli Lepet Pecahin rekor Satu bulan Tiga bulan aja Ini Youtubeku bun Apuleget muslimah Apuleget muslimah 34 Tiga bulan Apuleget Tiga bulan Kenapa Apuleget bunda Apolo Apologet Bukan apuleget Apologet Apolo Apa Apolo Apolo Bukan apole Apologet Ya itu E nya ganti Jadi O Siap siap Gitu ya Ya Allah Tapi bukan T Bunda D Apologet D D Bukan pentingan kali Aku ya Itu Apolo 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 Apuleget 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 katanya Itu E nya Bisa seru Berarti D Apolo Apuleget Apule Apule Jadi Lo Lo Le Jadi Lo Apuleget 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 D D D Ya sama Itunya Sama Le Le Jadi Lo Apule Itu jadi Apolo Bukan Le Lo Di Ganti Yang E E satu itu diubah jadi O O E nya ganti dengan X E ganti dengan X U ganti dengan X kenapa? Hah? Oh terambulis Oh ya Berhijrah Mbak berhijrah yang cantik Ya ya Itu nya gak apa-apa juga T bunda Gak apa-apa juga T Cuman E nya aja itu T gak apa-apa juga E nya itu diganti jadi O Apologet gak apa-apa T Tapi itu nya E E ganti O Siap-siap Jadi itu subscribe Tengoklah kalian nih Ini aku bikin sejak berapa tahun yang lalu ya Udah berapa tahun yang lalu ya Udah lama Udah 3 tahun Subscribenya cuma 3-4 orang Ya Allah ya Rabbi Ya gini lah Karena apa ya Gak pernah laib Gap ingin melaibkan juga Tapi ya nantilah Dapat ini rejeki Ini isinya ya teman-teman ya Jadi isi-isinya itu Yang biasa-biasa aja Oh gak apa-apa katanya biar beda Apa-apa ya Apologi 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 Masa sih Dia di 100 sekarang Alhamdulillah Bukan ya 100 tuh Memeramah gitu Dia kasih penilaian Astagfirwadzim Oh aku kira dapat Subscribe 100 lah Udah lama juga Bagaimana bisa subscribe 100 Nah ini kan penontonnya 100 Satu orang kan satu akun Ini penontonnya 100 Kalau dia subscribe semua Nah lah Subscriber Iya Maksudnya Satu akun Satu orang Gak bisa kasih 100 Karena satu orang Satu subscribe Kasih tau dulu Bun Bun Ini Aan 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 Mlog Gak beda Gak bisa dia bedakan kita Kasih tau dia Bedanya apa Kasih tau Bunda Rama itu Itu namanya beda Coba kalian baca dulu namanya Yang sana Bunda Rama Ini bloki permanen Kan itu beda Kalau kau gak bisa beda Berarti kau gak punya mata Namanya aja udah beda Satu Bunda Rama Satu bloki permanen Nama udah beda Suara udah Jangan kalian Jangan kalian nanya-nanya lagi Tau kan ini Komal apa Komal keramat Jangan nanya-nanya lagi Cukup baca 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 Buka Buka kamera Biar banyak nonton Aku gak pede Buka kamera Astagfirullah Tapi suara kok mirip banget Mirip dari mana Satu suara makasar Satu suara beda Gimana miripnya Masa suara kita sama Gak persen Entah Ura satu suara makasar Satu suara medan Gimana pula sama Baduap Baduap Sudah kok subscribe dulu youtube Baduap Subscribe like, komen, serta share-share Baduap TV Bidak cepat gak mau kesana Tidak cepat gak mau kesana Mungkul labuap Tidak lama nih Ya Tidak Tidak Laper Bingung saya itu Bidang orang-orang krisya itu Botolnya bagaimana Udah jelas-jelas Rasul Malah dipuhankan Puter-muter lagi Kepala batu kucok arisan emang kami main arisan saya sudah mau satu tahun di bawah sampai sekarang gak bisa bedain ke lembar 2 nah namanya berarti kok gak punya mata namanya udah beda bang Jumah mana di rumahnya aku kan sering ini pencam kan aku sering loh kalian aja gak nyima sering apa buka kamera open cam open cam open cam woi kalian kan dengerin udah lama udah capek tadi kan dia diskusi cobalah kalian lewatkan coba kalian lewatkan aku gak paus tak paus ayo iya kan tak iya gak paham bunda ramah bunda ramah bunda ramah keselnya olida itu kan bukan masalah keselnya keyakinan itu yang parah ya ampun bun mirip banget suaranya mirip banget sama baduang maksudnya udah ada kasih 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 mana ini pasien selanjutnya silahkan kamu pengen dia pengen liat katanya kamu bersedia kasih paus bunda blokir sama aku baru aku buka kamera herman buka udah pas-pasan mau diliat juga buka aku juga pas-pasan pasti samping pasti depan pasti bawah pasti atas pasti belakang ya hidup kita itu hidup kita itu sudah sudah enak kalau pas-pasan pas mau makan ada pas mau berkendaraan ada ya kan eh teman-teman besok aku gak live ya dari pagi sampai malam aku tidak live tapi kemungkinan aku masih live orang tapi gak tau lah ya pokoknya besok seharian aku gak live sampai hari semu aku besok mau gak nanya aku ngasih tau baluap kasih tau kliat-kliat nyari-nyari aku besok seharian besok aku seharian mau kebatang mau piknik sama anak aku sebelum anak aku masukkan ke dalam pesan oke emang jauh kalau kau mau ikut kalau kau ikut kau bayarkan tiketku sama anak Leo mana kalau kau mau ikut cepat beli tiket jauh tiket enggak jauh sih ya satu jam setengah lah di perjalanan kalau dari sini ke ini ya ke dari pelinnya ya tapi dari pelabuhannya ke sana ke sini ya belum lagi dari hotel dulu nebeng bu nebeng nebeng gak bermodal kau nebeng sama jandung tegasnya yang sama bu tegas-tegas tapi tersemas Masya Allah amin Larry share nebeng 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 sama jandung amal kau di surga di surga wanita dapat apapun naik kau biar dijelaskan baik hati-hati ya bunda Acian makanya nih lewatlah singai kan lumayan buat ongkas perjalanan jandung semakin depannya pesawat bisa langsung ke tempat bunda S3 kalau dari matang apa ini pesawat kita jawab dulu si Marlon Marlon kotanya di surga wanita dapat apa yang pasti oh Kristen ya Kristen apa Muslim Marlon aduh aku minum dulu gak enak ini coklat palsu kayaknya Marlon Marlon ayo pasien selanjutnya silahkan naik pasien selanjutnya silahkan naik ayo naik lah sini Marlon naik biar dijelaskan naik bunda lama keselat kotlat orang keselat tulang gitu ya kan dia keselat coklat nah ini coklat yang murah kan jadi leher gak enak gitu gak nyaman kita makan kayak apa ya gak enak lah nampakan wajahmu nampakan wajahmu kamu kirim apa ke Cukri kalau ke Nyi Basisilia ke Medan eh ke Jakarta pesawat ke Medan di pesawat kalau ke Batung nampak ini Peri aja berapa tuh Peri nanti berapa tuh kalau Peri bikinlah 100 bikinlah 100 satu orang 2 200 PP 400 belum mau konstaksi kenapa harus ke Batam gak ada tempat rekreasi selain disitu dia pengen jalan-jalan kena Goya Hill berarti di tempatnya Bunda itu ininya kabupaten ya sepi gitu tempat Bunda ini kotanya Kepri Tanjung Pinang kota kotanya Kepri Tanjung Pinang iya berarti banyak tempat rekreasi tuh tempat wisata banyak banyak tapi mallnya dengerin ya mau ngantersadi kepesan train Bunda Ramal ini dengerin ya Bunda Tanjung Pinang ini ini Tanjung Pinang ini ya penduduknya tidak sebanyak di Jakarta udah terus penduduk mall-mall tidak sebanyak yang ada di Jakarta atau di Batam aja lah ya mall-mall di Batam kan bonyok itu banyak penduduknya disini enggak mall disini mati tapi orang-orang yang ada di Tanjung Pinang makmur makmur orang-orang yang di Tanjung Pinang makmur itu cuma belanjutnya ke Batam ya cuma belanjaknya ke Batam kalau kita mau jualan kalau kita mau jualan atau mau beli murah ini Mbak Indri sama lah sama lah sama lah sama lah di tempatku ya sama lah di tempatku saya kan di taruh lah kabupaten ya kabupaten gua namanya tempatnya Sultan Hasanuddin ya kerajaan gua itu namanya kabupaten tapi berbatasan langsung dengan kota kota Makassar berbatasan langsung dengan kota cuma pagar pagar rumah lah ya pokoknya melangkah langsung bukan pakai jarak-jarak gini gitu enggak jadi saat kalau dibilang satu inilah daerah tapi ada batas disitu ini kota Makassar ini kabupaten gua jadi saya itu masuk kabupaten ya jadi itu Makassar itu disitu mul-mulnya jadi kita harus kesana tempat rekreasi ada juga di daerah kami tapi begitu mungkin kali ya bun ya harus ini cuma bunda kan pakai pilih ini kalau ya tapi kami bukan kejamatan provinsi kepulauan Riau ibu kotanya Tanjubinan kami kotanya tapi tapi kan enggak seramai di Batam malnya tuh kayak kami kami kemana ya enggak seramai berapa dari ibu kotanya enggak seramai di Batam Bang Raja mau naik naik kemana naik kemana saya tanya kembang saya tanya enggak naik kegeteng Bang Raja selamat malam agama apa jawabannya agama apa bang apa bunda agama apa Islam lah ya pemunis sampai dari kemarin minta naik pemunis sampai saya mau nanya bunda bunda dari Islam apa yang mau disampaikan bang saya enggak suruh abang bertanya apa yang mau disampaikan agama Islam kan iya Islam bolehkah saya bertanya iya saya bilang apa yang mau disampaikan saya enggak suruh anda bertanya apa yang mau disampaikan bunda udah makan wah bang ini bukan rumur oh dia mau kirim ini dia mau kirim singa enggak ada enggak ada rumur bombal mau kirim singa kirim mapanya singa mau kirim duanya singa enggak ada ini bukan rum bombal ini rum diskusi bunda yang tujuh umbal bulan ini jangan galak-galak enggak ada galak-galak enggak 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 ayo ten pasien selanjutnya naik mampir ke kayu besar waduh kayaknya kalau mau ayo kita ketemuan di Nagoya Hill saya malas banget cari-cari apa di kayu besar alamat gitu udah lama ketemuan di Batam ayo ketemuan di Nagoya Hill oke dilantai berapa gitu sambil makan itu Nagoya Hill itu mall ya mall mall iya mall itu kan galak guys settingannya udah begitu iya mall Nagoya Hill BCS gitu megamall assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak ayem baik mbak mbak romahita naik romahita naik saya jamba ini ya minta terima-terima terima ayo romahita terima saya udah jamba ayo terima saya jelasin di atas ayo mahi ayolah mahi Islam bisa punya istri banyak dan bisa kawin cerai aduh tulol kali sini kesakasih tau ya Yesus itu keturunan berpuligami beristri banyak itu keturunan-keturunannya Yesus ya oh itu siapa ya si si Daud si Salomo Salomo itu 700 gundi 700 gundi 300 istri oh ngesot itu data-data di bebel daripada kau itu ajaranmu itu berzina boleh ya gak usah gak usah diperistri cukup berzina ada dulu ya aku kan pernah tinggal di Surabaya di asrama ada temanku Bata ya asrama kami cerita-cerita lah kami ya masalah ini-ini itu terus dia bilang gini kalau kami itu bun kalau kami itu orang oten gak masalah gak masalah itu suami begini-begitu yang penting istilahnya tetap satu istri kan yang resmi yang boleh ditatu-satu gak apa-apa di luaran dia gini-gitu yang penting botolnya kembali bayangkan kata-kata oten ya jadi mereka itu gak apa-apa buang-buang itu keluar-keluar kemana-mana itu yang penting botolnya kembali tau kan botol begitu kata oten makanya mereka itu poligami dia apa namanya dia gak respect gak setuju gak ini sama poligami tapi berzina di luar sembunyi-sembunyi selingkuh kemana-mana itu dia bilang bagus dia merasa hebat kalau udah bisa selingkuh kemana-mana fakta data itu ya pak Deni aja itu banyak istrinya pak Deni oten pak Deni salah satu oten yang banyak istrinya itu pak Deni loh terang-terangan empat empat istrinya pak Deni itu kalian tuh gue mau bilang apa pak Deni aja oten trinitas banyak istrinya tapi itu temanku apa dia bilang yang penting botolnya kembali tau kan botolnya itu kata-katanya itu prinsip dia gak apa-apa dia buang-buang itunya di luar yang penting senjatanya kembali astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi ajaran Islam itu gak begitu kita dilarang berzina dilarang ini gak boleh berapa ya sesuatu di dalam Al-Quran aja Allah berkata ya latak Bismillahirrahmanirrahim latak rabuz zina jangan mendekati zina mendekati aja dilarang apalagi udah berbuat mendekati aja dilarang latak rabuz zina jangan mendekati zina pol zang itu tolol dia itu suruh kesini pol zong itu kok pikir kami udah sering ketemu di zoom itu mana berani oten-oten itu suruh masuk sini siapa suruh pendetamu panggil kesini torosaki saja itu mencret kita di mute di kick jeky sembiring pendi ace siapa andalanmu suruh masuk kami disini tidak main mute kami tidak main kick kami fair cuma di komal-komal kafir itu ya gitu deh kita di mute oh andalannya si zong si zong si muka babi coba tengok itu mukanya pol zong itu banyak makan babi mukanya kayak babi penghujat itu dicari-cari dia DPO kabur dia kan andai kan itu penghujat-penghujat tidak kabur ke luar negeri itu banyak lah kali itu menjilati tembok penjara menghujat setelah menghujat kabur iya kalau dia protes-protes poligami presiden pertama kita insinyur Soekarno berpoligami kok protes sana ten kafir bisa dimarai sama mega pasti kau dimarai sama mega hasil poligami tuh Tuhan mau aja hasil poligami kok keturunan poligami oten-oten aduh parah kali pelan-pelan bunda ini ada typing host bisanya pelangga pelongo katanya aduh macam banyak pula ini katanya katanya host bisanya pelangga pelongo katanya kalau host ini yang maju mampus lah kalian macam-macam kok kata-kata di-tending kok kena murkanya baru tahu kau host pelangga pelongo kau baru masuk rungku ya mau baru masuk rungku ya thank you sofi ajara baru masuk sini kau ya mau penggas kuenna 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 kalau kau punya otak kuenna naik yang gak mau naik aku beripat berarti otaknya dipantatnya kepalam dia otaknya dipantatnya kenapa kenapa yesus itu tidak dimatikan diangkat karena dia akan turun menghakimi kalian yang menungankan dia pada hari terakhir aku akan berkata nyala kau daripada aku engkau membuat kejahatan itu diusir kenapa yesus itu tapi bisa diangkat karena nanti akan turun menghakimi kalian yang meruankan dia oten-oten ini tolol kali otaknya walaikumsalam desain bunda iya anak aku pakai tapi aku tapi sebelum itu bersihkan muka aku pakai ini apa itu jadi bersih mukanya ada DNA salmon ikan salmon ada DNA salmon jadi tidak pakai itu tidak pakai yang sabunnya desain enggak itu sabun apa enggak enggak pakai sabunnya bukan ini lain bukan desain ini lain iya iya maksudnya ini bukan desain iya itu pencuci enggak ini buat bersihkan muka iyalah pencuci tuh nanti bersihkan muka lain lagi pakai sabun gitu bisa dicicil di tiktok room kecantikan iya enggak ada hotel lagi kami tadi bunda lama itu enggak pen hotel bunda lama kenapa enggak enggak jumat tadi udah pul gitu gitu misalnya kalau ini sabun karu-karu kalau kita naik ke situ yang yang apa ya kalau misalnya udah penuh kita permintaan nanti enggak ini enggak enggak bagus kecuali kalau udah masih kosong iya Cecilia wa'alaikumsalam mirip kecantikan iya iya mbak Cecilia aku lagi rajin aja terima kasih wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dimana emang rumahnya udah jam 12 tinggal satu di sana dimana dia tinggal di kalau enggak sana dia di Korea apa Jepang coba coba itu si siapa ini aduh coba kamu open eh kalau kita baca kalau kita baca topsiran si siapa lagi ini Martin Luther itu ya dia menafsir Yesus apa cebol banyak kali anak-anak itu masuk Youtube iya besok mempertisana anak TK kami samping anak TK jadi mereka lagi happy happy latihan oh itu pakai itu sabunnya pakai desain anunya ini bukan sabun buat bersih muka sebelum itu apa sih jel gitu tapi ini bagus ini keluar ini lakinya ini tadi pakai bedak gitu dia suruh saya open game emang kok siapa enggak tadinya aku disuruh juga ngajar disitu cuman aku enggak pusat lagi sekali ke flores jadi flores katanya maksudnya dia suruh kita jalan-jalan kesana ke flores ende ende banyak muslim ya ini pasti rum anti pulih jamu ada yang bilang gini bun modal lokir kalau jualan krimnya enggak bisa lah pakai buka bunda katanya orang dah lihat buka bunda kok enggak bisa sih tende dapat pembangunan sokar tende tempat pembangunan sokar no pembuangan pembangunan oh pembuangan jadi sebelum aku pakai krim aku bersih mukaku dulu terus dikasih sabun pendeta pada kemana enggak tahu pada malu yang perpuluhan insya Allah kalau ada rezeki kita ke flores ya flores kota ende di flores itu ada daerah satu yang orang-orangnya itu cantik putih-putih jadi enggak semua flores itu hitam putih orang-orang flores apa namanya putih enggak semua orang flores itu hitam enggak semua jadi kalau dia putih campuran ya bun iya kayaknya nenek moyangnya itu karena flores iya karena flores itu kenapa mereka itu banyak hitam pinggir pinggir dekat laut gitu loh panas kan hawanya nah yang putih itu yang dekat dekat gunung jadi sambil gadawatin gue bersimbuk kalau bunda ramah tadi malam ketiduran nyuruhnya nandar bunda oh bunda iya ketiduran ketiduran aku capek capek ini dari banyak undanganku moment dimana jawab jadi jam berapa itu rungkapnya enggak tahu aku pagi 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 itu aku udah di nyimak di tempat lain enggak di atas cuma nyimak di bawah udah udah ke naiklah kuenah kuenah ini kamu otakmu ini bebal juga ini naiklah kalau kita jelaskan enggak ada malu rasulullah sallallahu alaihi sallam itu manusia yang memilihkan enggak yang malu kami bangga kau aja itu yang harus malu kau itu diusir oleh Yesus Yesus tidak pernah mengenal Kristen enggak pernah no way Yesus tidak pernah mengajarkan kalian joget nyanyi di gereja Yesus tidak mengajarkan gereja pada no way Yesus berdoa menghadap ke atas mendengadahkan tangan lu lipat tangan di dada besar kafir botol benar memahami bibelnya enggak ada yang kejang-kejang sama oten pemakan babi enggak ada tunjuk saja datamu dimana Yesus itu menyebut Kristen ya menyebut di dalam bibel itu kata Kristen paling si Paulus Paulus botak penyesat naiklah kau siapa yang siapa yang punya ilmu naik yang pintar ya yang botol jangan babak belur kalau botol yang pintar naik ayo yang merasa pintar naik diskusi yang sudah merasa botol jangan botol itu kau tidak paham bibelmu kau coba-coba naik mati emang ada otennya pintar emang ada otennya pintar minimal dia tahu isi bibelnya kan kadang dia dimana itu dimana itu nomor berapa kok botol gak mau baca bibelmu sendiri kenapa kenapa mereka malas baca bibelnya karena kalau mereka semakin mendalami bibelnya mereka akan mu'alaf jangan 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 lagi mu'alaf pasti orang-orang yang mendalam jaringan laptopku error dalam yang bilang aku cantik siapa orang sederhana orang mukaku muka standar biasa biasa aku gak pernah mengklam aku cantik deviano anda itu penyesat juga mengatakan aku cantik iya di bibel itu ada tertulis yang lucu gini loh kok orang orang Yunani itu tau ratu dari selatan ratu kibru itu sih tertulis ya ratu selatan dari selatan dari mana orang Yunani tau itu jangan fitnah lah aku kayak Arab Linda mbak Linda arah maklum arah maklum iya ada memang aku tuh makaku standar aku tuh orang biasa biasa kecuali aku peranakan apa ya peranakan campur cantik lah kalau orang kita orang Indonesia bagaimana caranya mau cantik biasa biasa atau aku operasi plastik anakku peran anakku peranakan campuran mantap itu mamahnya iya mamahnya iya mamahnya kan bata mamahnya bapaknya kecampuran 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 kan mana sih bunda kecampuran kan salah salah campuran itu salah ya salah dong ada mau aku cari data ini dimana itu data ya lho ini muka asli tanpa filter tanpa filter tanpa filter tanpa makeup ini gak ada makeup tadi baru dibersihin mukanya ini tanpa filter baru bersihin muka tunggu itu kan bulung ya muka asli gua ya oke gua dibilang pesek hidupkan filter lu tau gak hidung pesek itu apa hidung pesek batangnya gak ada batang gua ada balu nih gua pa ke filter tuh lu mingan alto mano tenue ya do tenue Janganlah, janganlah Kau ketuk pintu hatiku Ini Untuk apa Bila tidak cinta Bukan untuk diriku Bila tahu Kami tahu Bila tahu Tahu gak dari mana Yesus itu utusan Naiklah kau sini Ayo naik Bila kau tahu Ayo naik sini Ayo Naik sini Ten Bila dikasih tahu Ayo Naiklah Ten Oh Ten Bila dikasih tahu Yesus itu utusan Ayo Maik sini Ayo Gak berani Dia bunuh ya Ayo Maik Bun Saya pesan Saya WA Sahabat Bang Jum Pesan Lagian krimnya belum ada Lagi kosong Krimnya gak ada Lagi kosong Gak tahu kapan ada Makasih bunuh ya Makasih bunuh ya Manu Ten Janganlah 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 Jangan lagi Kau ketuk pintu Hatiku Ini Untuk apa Susu ini Engkau Minum Kau punya nama Toretto Siap Siap apa Kok siap apa Besok Buku batang Guys Titik bunuh ya Titik bunuh ya Jadi Bunda rambang gak ditawarin Tawarin Bunda Ini kan nyebut nama ku Jadi aku bilang Siap bunda Oh Siap Apa pertanyaan tadi apa Dimana Yesus Setusan Iya Dari mana Dari mana Dia diutus Kan Dari Yesus itu Utusan Dari mana Dia diutus Coba Aku baca dulu Johannes 17 3 Johannes 17 3 Johannes 17 3 Iya Air Water Kenapa Airbaten Inilah hidup yang Bekal itu Yaitu Bawang Mengenal Satu-satunya Ala yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Putus Yesus Putusan Iya Dari mana Maksudnya Kan Pertanyaan Dari mana Dari mana Dari Bani Israel Dari Bani Israel Bani Israel Bukan Dia datang dari Bani Israel Dia datang untuk Bani Israel Kalian Bani apa Diutus dari mana Kalian Bani apa Ya Allah Yesus datang dari Bani Israel Dan kalian Bani Israel Dan kalian Bani Tungkian Kali Tungkian Kali Tungkian Kali Yesus datang untuk siapa Untuk Bani orang Kristen Yesus datang untuk Bani Kristen Di mana Jawab dulu Bunda Di mana datanya Saya udah jawab Di mana datanya Yesus datang untuk Bani Kristen Di mana Di mana datanya Benarkan jawabannya Jawabannya benar apa Oke jawabannya salah Kan Anda bilang saya ikutin Oke yang benar apa Misalkan disini gak ada Ditulis kayak gitu diutus dari Israel Oh iya di Jawa Yesus jelas tiga gak ada disitu Disitu cuma dibilang Yesus utusan Dan Yesus saya bilang Yesus datang Bani itu Bani Israel Dia kan diutus utus siapa Anda gak terima Anda bilang salah jawabannya Ya udah benarkan jawabannya benarkan Iya makanya diutus dari mana Benarkan jawabannya ya udah benarkan Benarkan jawabannya Jadi Bunda itu gak tau diutus dari mana Yaudah kasih tau di mana Yaudah kasih tau Ya jawab dulu Bunda gak tau kan Iya saya gak tau Udah dimana Yaudah Dimana Yesus datang untuk Bani apa Ayo Yesus datang untuk Bani apa Ayo jawab Woy Wah disuruh jawab Yesus datang untuk Bani apa Woy Lah Kok jadi berhala Kok jadi berhala Jadi gak tau kan Saya udah Saya udah Tungkian dia loh Astagfirullahaladzim Oten ini rata-rata Udah gak Tungkiannya pun gak gini ya Dibersihkan ya Saya kan udah jawab Dengar ini Teringannya dikorek Saya udah jawab He Saya udah jawab nih Karena Anda bilang Salah kan jawaban saya Bani Israel Yaudah Yesus datang Untuk siapa Yohanes 17 ayat 3 Kan gak ada kayak gitu Tadi ngarang aja Tungkian Ya disitu Astagfirullahaladzim Tungkian kali Yohanes 17 ayat 3 Disitu dikatakan Inilah hidup yang kekal itu Bahwa mereka mengenal Kau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Setelah engkau utus Disitu dikatakan Yesus utusan Ya udah Tidak ada memang disitu Datanya bahwa Yesus Datang untuk Bani Israel Tidak ada Sudah Saya kan katakan Yesus datang untuk Bani Israel Dan tidak ada datanya Di atas 17 ayat 3 Tapi datanya di lain Di tempat lain Sekarang Saya tanya Yesus datang untuk Bani siapa Tungki Tungki kali Gak tau kan diutus dari mana Astagfirullahaladzim Iya gak tau Udah gak tau ya Yesus datang untuk siapa Jadi sosok tau aja Bilang utusan gitu Iya dah Yesus datang untuk siapa Yesus sosok tau Ngapain namanya dijawab Hei Tungki Tungki Yesus datang untuk siapa Itu judulnya salah kok Itu sosok tau Itu utusan Kok judulnya salah Yesus hanya utusan Hei Tungki Yesus hanya utusan Tapi gak tau Diutus dari mana kan Yesus 17 Eh Tungki kali Hei Ada uang 5 ribu gak Dikorek upil Tungki kali kau Korek upil dulu Korek upil dulu Korek upil dulu Kok Tungki kali Korek upil dulu tuh Akidannya diperbaiki dulu bunda Nih Tungki Sudah diperbaiki Kok ngerasa Tungki Tungki aja Apa yang mau diperbaiki Yesus hanya utusan Dari mana coba Yesus diutus dari mana Kan saya udah jawab Dari Bani Israel Dimana datanya Ya ketawa Tungki Yaudah Yesus datang untuk siapa Yaudah datang dari mana Yesus datang dari mana Datang dari mana Kalau gak tau Kenapa harus bilang utusan Yaudah saya gak tau Dimana datanya Yesus datang untuk siapa Ayo gimana Yesus datang untuk siapa Ayo jawab Kalau gak tau Yesus memang utusan Bahlol Tungki Di Yaudah 17.3 Yesus utusan Tungki Nah pertanyaannya kan itu Diutus dari mana Kan pertanyaan kok Diutus dari mana kan Pertanyaan kok Diutus dari mana kan Tungki Yesus hanya utusan Yaudah 17.3 Yesus hanya utusan Yaudah 17.8 Yesus hanya utusan Yaudah 14.6 Tungki Dengar ya Tungki Tungki Gatang dari mana Kok bilang kan Tungki Diutus dari mana kan Tungki Dari Bani Israel Tungki Tungkian kali Ya Allah Astagfirullah Lajib Tungkian Bunda lama Masuknya Tungki kali Dalam kali Tungki kok ya Kok kembali Nggak makan babi Tungkian Eh Tungkian kali Kok rekupin kok Napa Coba tengok dulu Bibelmu Bang Mana dia Eh Eh Erick Erick Ada masih ada Yaudah 17.14 Yaudah 17.14 Dengar baik-baik Disimak ya Aku telah memberikan Firmanmu kepada mereka Dikata Yesus Aku telah memberikan Firmanmu kepada mereka Jadi Yesus itu Memberikan Menyampaikan Firmannya Tuhan Kepada mereka Mereka siapa Pengikutnya Yaudah 17.8 Dengar sebentar Saya kamu nyimak dulu Sebentar 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 Berusaha ke situ Saya Sebentar Bantar saya Kesitu Kita diskusi Baik-baik Yuk Kita diskusi Baik-baik Nanti kau Kepermanukan lagi Kita diskusi Baik-baik Yuk Sabar ya Kata Yesus Ya ini yang Kusampaikan Oke Saya selesaikan ya Aku telah memberikan Firmanmu kepada mereka Dan dunia Mempenci mereka Karena mereka Bukan dari dunia Sama seperti aku Bukan dari dunia Kita kasih lihat data ya Kita kasih lihat data ya Aku buka dulu Ini Kamera Jadi Kalau kau ingin Menuhankan Yesus Tuhan kan juga Murid-muridnya Karena murid-murid juga Bukan berasal dari dunia Kau kan mau itu kan Yesus Kusan dari mana Kayak gitu Ih Ketawa dia Ini Tugian Bapak Apapun maksudmu Kita kasih lihat data ya Biar yang lain-lain tahu Tanya kok Itu kan hanya utusan Dihutus dari mana Gitu aja kok repot Ini Aku dulu Bunda Ramah Udah Udah Semuanya dengerin ya 106 Selama datang Di kebenaran Tungki Nih Jawab Yesus Aku di Diutus Hanya kepada Domba-domba Ya gila Nah Yesus itu Eh Tungki Udah jelas Yesus utusan Udah Tungki Udah Nggak denger lagi kok Kalau aku ngomong Udah Udah Tungki Udah ya Apalagi Dari tadi aku bilang Udah Yesus utusan ya Tungki Dia diutus ya Tungki Ya Tungki Udah ya Tungki Udah Tungki Udah Tungki Yesus utusan Tungki Semua Semua Rasul Utusan itu Diutus oleh Allah Oleh Tuhannya Nabi Musa Diutus oleh Tuhannya Nabi Isa Atau Yesus Dan gak terima Dan gak terima Yesus utusan Diutus oleh Tuhannya Oleh Allah Semua Rasul 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 Dari mana Apa maksudmu Dari mana Mana tertulis Yesus utus Dari mana Dari Aku datang sendiri Nih Aku telah memberikan Firmanmu kepada mereka Jadi aku telah Memberikan firmanmu Jadi kalau kau Anggap Yesus itu Firman Firman apalagi Yang diberikan kepada Apa Pemututnya Anggap-anggap Firman Kepada mereka Dan dunia Dunia membenci mereka Besari dulu bun Dan dunia Membenci mereka Karena mereka Bukan dari dunia Sama seperti aku Bukan dari dunia Yesus menyamakan dirinya Dengan murid-murid Ya Murid-muridnya Karena mereka Bukan dari dunia Sama seperti aku Sama seperti aku Kalau Yesus berkata Dia sama seperti aku Dengan murid-muridnya Kenapa murid-murid Tidak kau Tuhankan Sekaligus Yesus menyamakan dirinya Sama seperti mereka Bukan dari dunia Silahkan kau sembah Juga murid-murid ini Bukan dari dunia Maksudnya Gimana Ini enggak tahu Ini bibel Karena mereka Bukan dari dunia Mereka ini siapa Kedua belas muridnya Sama seperti aku Bukan dari dunia Kalau kau Tuhan kan Yesus Tuhan kan juga Ini murid-murid Karena Yesus Mengaku sama Seperti mereka Nah kita ke 16 Ini 16 Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku Bukan dari dunia Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku Bukan dari dunia Jadi mereka ini Murid-muridnya ya Kalau kau Tuhan kan Yesus Tuhan kan juga Murid-muridnya Karena Yesus Mengaku sama Ini Ini Yesus Ini Yesus Mengaku Yesus Lebih baik Lebih baik Kita percaya Perkataan Yesus Yesus Berkata Yesus Berkata Sama seperti aku Bukan dari dunia Jadi Kalau murid-muridnya ini Harus Ketuhankan juga Karena Yesus Menyamatan dirinya Dengan murid-murid Ini Mereka Bukan dari Murid-muridnya ini Tadi kan Sudah aku kasih Lihat nih Aku telah memberikan Pirmanmu Kepada mereka Yesus Ini kan memberikan Pirman Menyampaikan Segala Pirman Yang engkau sampaikan Telah ku sampaikan Kepada mereka Yoharis 17 8 Yesus Menyampaikan Pirman Yesus mendengar Pirman Dengar dulu bang Dengar dulu ya Pelan-pelan kita Bunda Mute dulu bun Bunda mute dulu bun Yesus ini kan Menerima Pirman Segala Pirman Yang engkau sampaikan Telah ku sampaikan Kepada mereka Kita buka Yoharis 17 8 Ya Yoharis 17 8 Sebentar Karena otakmu Gak nyambung Harus Harus kita ure dulu Nih Nih Besar dulu bun 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 Nih Sebab Kata Yesus Tinta Merah ya Sebab segala Pirman Yang engkau Sampaikan Kepada aku Jadi Yesus itu Menerima Pirman Ada yang menyampaikan Pirman Kepada Yesus Sebab segala Pirman Ini dibaca Baik-baik ya Sebab segala Pirman Yang engkau Sampaikan Kepada aku Telah ku Sampaikan Kepada mereka Mereka siapa Murid-muridnya Pengikutnya Dan mereka Telah menerimanya Mereka tahu Benar-benar Bahwa aku Datang Daripadamu Dan mereka Percaya Bahwa engkau Yang telah Mengutus aku Jadi Yesus itu Mendengar Pirman Kemudian Pirman Yang didengar Yesus Disampaikan Kepada murid-muridnya Sebab segala Pirman Yang engkau Sampaikan Kalau orang Menyampaikan Sesuatu Pasti kita Mendengar Lewat Lewat apa Yang didengar Lewat kupingnya Yesus ini Apa yang didengar Lewat kupingnya Yesus Kemudian Dia sampaikan Kepada Pengikutnya Sudah dijawab tadi Yesus itu Yesus itu Utusan Allah Ya diutus Dari mana Ya dari Allah Diutus Kita semua ini Berasal dari Allah Mau tahu Baca Kita semua Berasal dari Allah Itu data Di Bibulmu loh Memang Kalau kita Berasal dari Allah Kau memohon Tuhan kan juga Semuanya Banyak Ada Tuhan Kalau semua manusia Kau Tuhan kan Mana semuanya Itu datang Dari Dari Allah Kita tunjuk data Ya Kasian ya Dia tidak tahu Data-data Di Google Kasian Kenapa Kok ketawa Ya Simpel aja Kok diutus Dari mana Ini kita Kita kasih data Karena kalau tidak Ditunjukkan data Otakmu gak Nyampai Otakmu itu memang Sudah Jadi cuman Asal Ini kita Kita mau kasih data Otakmu itu Tidak Nyampai Kita ini Ini Mau tunjuk data Karena Sulit ya Sabar Kita kasih data Ya Data yang tadi Kenapa Yohanes 17 Ayat 8 Itu Engkaulah yang telah Mengutus Aku Sampai 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 Rasanya Mana Yang disebut Sabar Bang sama ikut juga ini bunda bunda ini data ini buka yohannya 1.13 bunda ada 1.13 iya orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging bukan pula secara jasmani oleh seorang laki-laki melainkan dari Allah jadi kita semuanya datang dari Allah nah itu buka 1.13 aku sambil nyapin 1.13 ntar ini aku buka data tapi hp ini aduh 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 sabar jadi gak tau dari mana diutus ya Allah yang mengutus dari mana ya dari mana diutus gitu kan ya menurut kamu dari mana dari mana ya Yesus itu diutus itu tadi ayat 8 tadi tuh yohan 17 ayat 8 kan ada jelas disitu ya disitu tertulis segala firman yang engkau sampaikan 17.8 telah kusampaikan kepada mereka segala firman jadi Yesus itu mendengar firman jadi Yesus bukan firman jadi Yesus bukan firman Yesus bukan firman Yesus bukan firman yohanis 1.13 bunda bukain yohanis 1.13 yohanis 1.13 bunda sudah disitu saja tadi ayat penyeles 17 memang bahlul ini bahlul yohanis 1.13 bunda yohanis 1.13 kenapa kau lari kenapa kau takut yohanis 1.13 kau takut kau yohanis 1.13 kau baca kau baca kau baca tungki itu kau baca tungki orang-orang orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging bukan dari darah dan daging kau baca daging kau baca itu belum habis tungki terus kau baca dulu itu tungki artinya Yesus Yesus itu bukan datang dari darah bukan dari daging tungki itu kau baca tungki kau baca disitu dia itu bukan dari darah iya kau baca sampai habis kau takut kau baca sampai habis kau takut kita ini ada darah dan daging kau eh tungki kau baca dulu itu tungki sampai habis ih takut dia ih takut dia baca ayatnya bukan dari darah dan daging kita ada darah dan daging melainkan dari melainkan dari Melainkan dari Allah Artinya kita datang bukan dari darah Bukan juga dari daging Yang ada di perut mamak kau Sama seperti Yesus Yang ada di perut mamak kau Di perut mamak kau Di perut mamak Tuhan kau Iya seperti Yesus Yesus datang bukan dari darah dan daging Sama seperti Yesus Kau sama Yesus sama Sama dengan aku Kita datang bukan dari darah dari daging Tapi dari Allah Tungki, aduh Bible-nya dibantah Aduh Bible-nya dibantah Aduh Bible-nya dibantah Aduh kasian kali ya Bible-nya dibantah Bible-nya dibantah di Tungki Dari tadi ya Tungki yang kali kau capek aku ngomongin Ini Tungki Ini baca ya Tungki Orang-orang yang diperanakan Tungki Orang-orang yang diperanakan Tungki Yang diperanakan itu apa Tungki Iya dengerin dulu Orang-orang yang diperanakan ke Tungki peranakan itu apa ya dalam Rahimaria Tungki bukan datang dari iya tuh baca Tungki baca selo selo ini belum selesai nih belum selesai nih ya mungkin dari dana atau daging bukan pula eh Tungki takut kali ya selesai belum selesai belum selesai nih manusia Tungki nah Tungki kita ada bukan dari Tungki oleh keinginan seorang laki-laki Tungki ya ya Tungki ya melainkan dari Allah Tungki jadi Yesus Yesus dan kau bukan dari darah daging jasmani oleh inginan seorang laki-laki ya eh melainkan dari Allah Tungki jadi Yesus Tungki Tungki itu memang buku ya Tungki iya itu bukan Yesus diperanakan Tungki berarti Yesus gak diperanakan Tungki terus Yesus Yesus dalam primarnya itu bukan peranak gitu loh eh Tungki mulai ngeles nih orang-orang Tungki orang-orang yang diperanakan Yesus dari peranakan Tungki Emang Yesus dari mana Tungki nggak dilahirkan oleh Maria yang diperolehkan Yesus dari lahirkan di tahun nggak pernah tahu nggak diperanakan tahu nggak diperanakan yang di dalam perut Maria yang di dalam perut itu namanya peranakan Tungki coba kok tanya bimikau kok tanya dulu bimikau kok tanya dulu bimikau Tungki kok tanya bimikau itu bayi yang di dalam perut bimikau namanya apa Tungki kok tanya eh kejang-kejang dia kejang-kejang dia nggak terima kenyataan eh nggak terima kenyataan eh nggak terima kenyataan yang ulanginya orang-orang yang diperanakan di dalam rahim bukan dia bukan dari darah buku atau dari daging bukan pula secara ini bukan bukan dari daging ini bukan dari darah itu Tungki dari darah atau daging bukan pula ini secara jasmani ini ini eh Tungki eh Tungki ngeles dia ini jasmani tahu nggak ini jasmani tahu nggak eh ini jasmani eh Tungki dalam kau udah nggak punya ilmu Tungki lagi nih ya udah kumil aku Tungki bukan secara jasmani ini jasmani apa Tungki jasmani oleh kini seorang laki-laki ini baru namanya hubungan berhubungan badan Tungki nih makannya ini nih nih oten dah tolong Tungki lagi ini ini orang-orang yang diperanakan bukan bukan dari darah atau dari daging bukan pula secara jasmani ini baru di ini baru ini itu hubungan suami istri nah ini kosa ini bagus Tungki kali Allah wakbar nah udah Tungki nah ini ya dia terkejang-kejang baca data ini orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging keluar lagi bahasa Inggris ya nih puluh dari daging bukan pula bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang seorang laki-laki melainkan dari Allah Tungki jadi Yesus yang kalian katakan itu adalah daging kedagingan kalian bilang nah kalian katakan Yesus itu apa Yesus itu apa itu Tuhan datang karena kedagingnya nih dari daging aja nih bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah dia Tungki jadi Tuhan kau tuh Tuhan Yesus yang kau Tuhan kau itu datangnya dari Allah yaitu dia ya di dari Allah Ya saya juga datang dari Allah kau juga datang dari Allah kenapa kau nggak Tuhan kenaku badawab kenapa kau kejang-kejang Yohanes 1 13 ini kenapa 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 capek aku jelasinnya kenapa kok kejang-kejang Eh udah tolong Tungki Yesus datang dari mana udah dijelasin Yesus datang dari mana emm dari Allah saya juga dari Allah kau juga dari Allah Nah kau Tuhan kenaku Tuhan kan, Tuhan kan Tuhan kan aku Doa makan tapi Nah Tuhan kan aku, Tuhan kan Tunggi, Tunggi Udah bahlur, Tunggi lagi Kenapa, kenapa kok ini Yohanes 1713 ini kenapa Kok ebo apa kali Kayak, aduh, enggak blokir Enggak blokir, kenapa Yohanes 113 kenapa Udah lah kok bahlur, Tunggi Santai aja Kau yang kejang-kejang Kau dari tadi kejang-kejang, Tunggi Eh dari tadi aku santai, Tunggi Iya, sabar Udah lah balong, Tunggi Eh, dari tadi Tunggi Memang itu bunda berasal dari Allah Enggak, dari bapak kau Udah capek aku jelasinnya Udah capek aku jelasinnya Dari bapak kau pun datang, kenapa Udah capek aku jelasinnya Ingat Emang bunda diperanakan Dari bapak kau Diperanakan dari bapak kau Ini asal ngomong kan Iya, iya Udah capek kita jelasinnya kan Dia santai aja kan Ngapain trader ya Ya udah santai Eh, tapi kau dari tadi capek jelasin Tunggi Kali kau Udah apa lagi Udah apa lagi Udah 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 terima aku sama datang Boleh mas Udah sama sekil Yang diperanakan Bukan dari darat dan daging Eh, diam kau mil Itu loh maksudnya Kalau kita manusia Berasal dari darat dan daging Diam dulu Diam dulu bang Bang, diam dulu Diam dulu Diam dulu Ini baca di Bible Money Baca Bible Money ya Aku besarin dulu ya Iya, dari mana dia diutus Iya ini Aku jawab aja Mulai tuh salah jawab Tadi tuh ngotot dia Eh, salah jawab Ih Kecang-kecang Dewannya 1.13 Salah jawab lagi katanya Astagfirullahaladzim Udah jelas-jelas ayatnya Iya kan Kita itu yang dari peranakan Diperanakan Yang dari darah Bukan dari darah Bukan dari daging Bukan juga dari jasmani Laki-laki Aduh Dasar bahlul Tapi kita datang dari Allah Eh, bahlul Ini Kita datang dari Allah Kemana caranya Itu yang dibilang Bukan Bukan Ih, kemana caranya Eh, tolong Bukan dari Bukan secara jasmani Udah lah, tolong Di pelintir sih Udah, tolong Ini baca Ini baca Bible Money Ini baca Bible Money Berapa disitu dikatakan Itu, itu di layar Itu di layar Itu di layar Itu di layar itu Baca Kita tahu Bahwa Kita berasal Dari Allah Kita berarti Kalau kau mengimani Yesus berasal dari Allah Berarti Semuanya Bisa kau Tuhan Kan Kita ini Siapa saja Yang baca ini Siapa saja Jadi Yesus itu berasal dari mana Yesus berasal dari Allah Dia diutus dari mana dulu Gitu loh Dia dari Allah Dia gak terima Yesus dari Allah Bahwa Yesus dari Allah Diutus dari Allah Diutus oleh Allah Apa bedanya dengan kita Yang baca ini Berarti bisa kau Tuhan Kan Ya kita ini Kamu Pokoknya siapa yang baca ini Ya kita ini semua berasal dari Allah Jadi kalau kita berasal dari Allah Kau juga mau Tuhankan kita Ya sembahlah ini Semahlah pantatnya Bunda Blokir tuh Karena Bunda Blokir juga dari Allah Berasal dari Allah Kalau semua yang dari Allah Ingin kau Tuhankan Banyak Tuhanmu Semahlah pantatnya Semahlah yang berasal dari Allah Semua kita itu siapa Ini kita Kalau kau baca kita Kita ini jama ini Banyak ini kita Ini jama Kita siapa Kita tahu Kita semua yang baca Kalau saya yang baca ini Makanya baca ini Kita ini kau ini Oten-oten ini Aku gak berasal dari Allah Kau berasal dari Pantatnya Mamamu Ini Bible ini Kita tahu bahwa Kita berasal dari Allah Yang ditanyakan Yesus gitu Ini si penulis ini Iya langsung Kalau Yesus Yesus Bentar dulu Bunda Bentar dulu Bunda Kau bilang tadi kau datang Bukan dari Allah Jadi dari Iblis kau Dari setan kau datang Dari setan dia Iya dari setan Dia bilang tadi dia datang Bukan dari Allah Dari setan kau Jadi setan yang ciptakan kau Iya Iya Setan yang ciptakan kau Ipantus lah kok Kayak gini Dia mengimani Yesus itu Yesus berkata dalam Bible Aku datang dan berasal Dari Allah Itu kata Yesus Mau tengok lagi datanya Kapil Langsung-langsung kan Pakai data gitu Iya Tapi ini ya Kalau kau dikasih data Langsung-langsung pakai dalil Aku datang dari Allah gitu Coba langsung pakai dalil Oh dia mau Kita tahu Oke kita kasih data ya Oke Jadi baik Loh mau belajar Yang kembali lagi Ya ada Ya ada Kabarlah kita ada Ya itu segala firman Yang aku sampaikan Yesus menerima firman Yesus bukan firman Yesus bukan firman ya Berarti kemana Kau sadari ya Kau sadari Yesus bukan firman kan Iya kan Baca dulu Dapat terima Yesus bukan Kau terima Yesus bukan firman Kau terima Yesus bukan firman Dibaca dulu atau Atau gue yang baca Saya tanya kau Disitu Yesus menerima firman Botol Apa Yesus menerima firman Berarti Yesus bukan firman Betul Bukan Yesus saja yang menerima firman Firman itu disampaikan juga Firman itu disampaikan juga Gak ada jawab Gitu loh Yesus itu firman atau bukan Loh kebalik nanya Saya tanya Yesus itu firman atau bukan Karena di dalam Yang kau mau angkat itu Yohanes 17.8 Bukan Yesus menerima firman Bukan bunda yang kasih ayat itu Yesus Ya Akhir itu tertulis Yesus Mada lima firman Cuma tak Saya gak kesitu Saya gak kesitu dulu Saya angkat dulu tadi Aku datangkan berasal Ya sudah baca dulu Lampai selesai Ya sudah baca Sebab Ya sabar Kau sampaikan kepada aku Setelah aku sampaikan kepada mereka Dan mereka Setelah menyerimanya Mereka tahu benar-benar Bahwa Aku Datang daripadamu Itulah firman Ya aku datang Aku berasal kan Kita semua berasal Aku datang Berarti kita semua berasal Kita semua datang Berasal Ih botol benar Bapak air Dia dari mana di utus Ya dari Bapak lah Kita semua berasal dari Bapak Sama Yesus Itu datang Kecuali kamu robek-robek Datamu Dia gila Gini lautenya Jadi gila Kalau dikasih data Kalau kau gila Berobat bang Jangan sampai Kalau telanjang Sejak kapan Allah itu Jadi Bapak Coba Lompat lagi Belum selesai Ini kita selesaikan dulu Sejak kapan Sejak kapan Allah itu Dibilang Bapak Sekarang kau fitnah itu Bantar Saya kasih data Sekarang disini Kita kasih data Kau supaya kau pintar Sudah kau terlalu tolol Maka ulang lah Sebab Segala firman Yang kau sampaikan Kepadaku Telah aku sampaikan Sudah menerima firman itu Jadi kami tahu Firman itu Mereka tahu Tahu benar-benar Jadi aku tahu nih Firman itu bahwa Aku datang daripadamu Gitu Yesus adalah firman Aduh Kalau Yesus itu firman botol Kenapa dia menerima firman lagi Tolol Dimana otakmu Dimana otakmu Tolol Yesus berkata Segala firman Yang engkau sampaikan Telah ku sampaikan Firman menerima firman Dimana otakmu Botol kali kau Tolol juga kau itu Yesus berkata Telah menerima firman Kau mengimani Yesus Firman Tolol Padahal Yesus berkata Dia menerima firman Firman menerima firman Dimana otakmu itu Kau taruh di pantas Itu kan pengakuannya Tolol kali dia ini Yohanes 18 Yohanes 17 8 Yesus menerima firman Botol Kalau Yesus itu firman Itu sendiri Ngapain menerima firman lagi Tolol Dari tadi Kau mau angkat-angkat itu Bahwa aku datang Daripadaku Itu artinya gimana Kalau aku datang Ya kita semua berasal dari Allah Kita semua berasal dari Allah Sudah kau baca tadi Kau datang dari Allah Nah itu tadi Udah tadi bibelmu Ya bukan akulah Karena di bibelmu kau lah Berarti kau juga Tuhan Ya anak Aku gak berasal dari Gitu Ya itu tadi Kita semua berasal dari Allah Dari Allah Dari Dewa Segala macem Itu tadi kau baca Kau itu buta matamu Buta Mudah-mudahan kau buta lah Kau katanya gak liat Udah dikasih tunjuk data tadi Kita semua berasal Taruh lah bukan kami orang Islam Ya kau lah Karena ini bibelmu Kita semua Kalau kau baca Berarti kau juga Tuhan Karena kau berasal dari Allah juga Dari Teos Dari segala macem lah Ya karena bibelmu yang ngomong Kau gak ngaku Tapi bibelmu bilang Nah ini Kita itu siapa Bukan aku disitulah Astaga Berarti kau ini apa ya Teos Apa kau buddha Apa kau tidak menuhankan Yesus Kau apa ini Kau pirlakmatullah ini Tolol kali dia Aku bilang jangan terlalu Tolol kau Pinter dikit kau Kalau naik diskusi sini Aku bilang Kalau tolol Jangan naik Ya itu Apa Gimana maksudnya Coba jelasin Gak tau Bibelmu memang tolol Bibelmu penulisnya tolol Diklarifikasi dulu kan Ayat 8 itu tadi Bentar Saya kasih datang dulu Itu maksudnya apa Tentang firman Apa maksudnya Kita semua berasal Kamu semua berasal Dari Allah Kamu semua berasal Dari Allah Tolol kali Kau baca data-data Di Bibelmu Udah Yesus berkata Udah Bibelmu Berkata kita semua Eh ini Ini baca Bibelmu Ini kata Yesus Ya eh Nih Kepirat Natulah Kalau kau tolol Jangan kelewatan Tololmu Baca ini Baca ini Baca ini Aku datang Dari Bapak Aku datang Dari Bapak Dan aku datang Kedalam dunia Aku datang Dari Bapak Iya Dimana Tolol kali Kalau belum paham ini Aku datang Kata Yesus Aku datang Dari Bapak Iya Udah tau kau Iya Jadi diutas Jadi diutas Dari mana Gitu Ih tolol kali Dia ini Dari Bapak Kenapa otakmu itu Taruh di kepala Jangan taruh di pantas Otakmu Ini Yesus berkata Aku datang Dari Bapak Jadi kalau kita Ambil tadi Data itu Kita semua Berasal dari Allah Dari Teos Dari apa Ya tadi Tertulis kita Ya kau lah Kami enggak lah Kami enggak meminggi balik Sejak kapan Allah itu dipanggil Bapak coba Aduh Lompat kodok lagi Kau ini kayak kodok Aku tengok Muka kamu seperti kodok Coba Coba buka kamera Jangan-jangan Kodok kamu juga Siapa yang memakai Allah itu Bapak Bibelmu sendiri Yang kita baca Bibelmu Ini Ngaku-ngaku Kan kita dari Bapak Sejak kapan Itu Allah itu Jadi Bapak Berarti Ini Bibelmu Robek Ini kutunjuk lagi Yang ditanyakan Yang ditanyakan Sejak kapan Yang ditanyakan Sejak kapan Jadi Bapak Oh Ceritanya Kau bertanya Ke agama saya Iya Aku tanyakan Kan Kau enggak Tepis itu Kenapa Lompat Kenapa Eh Kapirlak Natula Kapirlak Natula Pemakan Badi Jangan dulu Jangan dulu Lompat ke Al-Quran Kami Bapak Lompat Gak paham Bahasa agama kok Kita geng Kita geng Kita geng Kok aja bimbang Kok enggak paham Mau lompat Kalkuran Matilah kau Kalkuran Mati kau Sejak kapan Alamu Ngapain Kalkuran Nih Ngapain kau Enggak ada Bapak Bapak Ini kita Tolol Tolol Bego Doon Ini kita bahas Bibel Bibel Medi kita bahas Jangan ke Al-Quran Otakmu Gak nyambung Kalau terlalu banyak Lemak babi di otakmu Gak nyambung Ke bahasa Al-Quran Bibel aja Kok enggak Bibel aja Kok enggak paham Nih Coba nih Saya kasih tau Siapa yang bilang Allah Bapak Di Al-Quran Gak ada Ini kita bahas Bibel Gak ada tujual Al-Quran Bibel Semua yang Semuka Bibel Siapa Menjual Al-Quran Bibel Nih Sudah bacakan Kita tau Ini kalian ya Oten lah Oten tau Bahwa Nama kitab Itu sebaik kita Bawa apa Kau bukan Kristen Kau apa Kau apa Ini Bibel Kalau disini Terpulis Enggak Sejak kapan Al-Quran Itu jadi Bapak Kenapa Kau Kepahas Kita bang Bibel Belum Belum Kelar Kelar Ini Bipel Aku datang Dari Bapak Terus Bipel Bapak Bapak Sejak kapan Siapa Yang Bahas Allah Subhanahu Atal Siapa Yang Bahas Siapa Bapak Kalau Kita Tinggal Baca Bibel Emang Kau Pikir Siapa Yang Nulis Kasi Kata Bapak Disini Penulismu Tolong Bahasa Yunanian Itu Pater Tapi Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Jadilah Bapak Tolong Kali Kau Itu Makanya Kau Bilang Otak Mutar Di Kepala Tidak Bapak Tidak Ada Kita Eh Tunjuk Datang Al-Quran Dimana Allah Subhan Wata Bapak Kita Semua Datang Dari Al-Quran Ya Kapan Al-Quran Itu Jadi Bapak Terus Memutus Kamu Gitu Ini Bibel Ini Bukan Al-Quran Tadilah Tadi Bahasa Yesus Kau Lari Ke Sebab Apa Kenapa Tadi Kan Pembahasannya Yesus Tadi Pembahasannya Yesus Kau Meminta Allah Kudah Ku Jalan Juhannya Satu Tiga Delas Datang Dan Keluar Bapak Saya Aku Sudah Jawab Tadi Kenapa Dari Padamu Eh Kenapa Tadi Kan Bahasa Yesus Kenapa Lari Allah Tunggi Kenapa Lari Allah Tunggi Bapak Memperan Memperan Kau Tidak Bapak Tidak 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 Julвед Bapak Bapak ini adalah Allah enggak ada Oh teos teos lah aku datang dari Bapak jadi enggak lah ya apalagi ya iya makanya kubilang kau itu harus menuhankan Tuhan harus menuhankan ini ini harus menuhankan jangan sampai kau telanjang di tengah jalan berobat kalau kau gila lah aduh orang bahas bibelnya ini bibelnya Yesus berkata di dalam bibelnya ini ya kata Yesus aku datang dari dari Bapak aku datang dari Bapak di dalam sini kita tahu bahwa kita berasal dari Allah kita ini kata jama banyak disini kalau kita ya mewakili banyak orang semua orang kita tahu bahwa kita berasal dari Allah jadi kalau kita ini semua berasal dari Allah kamu jadikan Tuhan banyak kali Tuhan pemilyaran karena Yesus pun mengaku dia datang dia berasal dari Bapak jadi kenapa kau tidak Tuhan kan juga kita ini kita ini siapa saya yang baca ini termasuklah ini kata jama ini kita kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dari teos enggak mau kalau Allah subhanahu wa ta'ala katanya iya dewa lah atau teos lah aku pikir apa yang dia masalahkan ya Allah ya Rabbi aku bilang kalau kok tolol jangan naik yang pintar lah naik di pintar dikit nggak apa-apa dia mau dia mau ini kali ya dia mau ini harus kita sebut ini dewa ya dewa kenapa dewa kita buka ya apa itu teos teos itu dewa nah harusnya dia dia paham ya dia protes itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala ya nggak apa-apa kita juga nggak masalah kok cuma Yesus itu memang bertuhan bukan Allah katanya Bapak ya itu bahasa Pater itu bahasa Yunani diperjemahkan jadi Bapak ya entahlah Bapak apa kita lihat dewa ya dewa inilah Tuhanmu ini dewa Tuhanmu dewa ya ini dewa bahasa Yunaninya teos indonesianya dewa teos bahasa Yunaninya jadi ini terjemahan Google terjemahan ya nih teos ini dewa dia mau kita sebut dewa ini harus kita sebut dewa ya jadi kenapa kita lihat originalnya ya original di bibelnya mana tadi itu yang saya angkat kita lihat teos 19 teos 19 kenapa mereka ya kalau nggak ketawa ketawa ngamuk-ngamuk kenapa mereka ya kalau nggak ngamuk-ngamuk ketawa bunda ini tahu nggak apa apa lagi tuh oh ngila rakwe murian oh yang kemarin tuh banyak kali iya belum habis semoga ada durian durian runtuh durian runtuh ya jatuh di atas atap rumahku emang ada pohon durian disitu enggak ada sih dapat tahu ada pesawat yang kasih jatuh pesawat lewat kan eh bunda ini tadi ada pohon durian ekspiret bos ekspiret kenapa bunda ekspiret ditulis di ekspiret kenapa bunda bunda esti sama bunda rahma kembar kenapa ya kenapa eh damar sejak kapan aku kembar baru apa kau lagi satu kapanpun aku kembar sama si rahma orang satu makasar satu medan gimana kembarnya eh dia merekam dia merekam katanya ya lapor sana rekam 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 lapor emang kau pikir yang kami sampaikan tidak ada data awas ekspire bos ekspire enggak rekam lah aku lagi makan durian yang kami sampaikan itu berdata poten walau kau jungkir balik kau lapor lapor itu kami yang ada sampaikan itu data lalu kita bilang tolol ya memang tolol datanya begini dia masih ingkari silahkan aku lapor sama kamu capek kan laporkan aku kalau aku janda itu lebih bermempaat lah supaya ini ya ini kata kata bibelnya sendiri ya aku memang berasal daripada bapak jadi Yesus berkata aku berasal aku berasal daripada bapak jadi Yesus ku berasal sama lah tadi ini tapi kenapa itu bibel itu di edit edit tadinya berasal ya tadinya berasal tadinya berasal aku memang berasal eh dirubah jadi datang bibelnya sering di edit jadi di per apa ya ditipu-tipu lah berasal tapi mirip lah kata artinya ya aku datang aku berasal dari bapak Yesus berkata aku berasal dari bapak dirubah jadi aku datang daripadanya nah kita buka data tadi ya nih kita tahu bahwa kita berasal kita tahu bahwa kita berasal jadi kalau kita ini kata jamaah ini mewakili banyak orang ini berapa Tuhanmu kalau semua yang berasal dari bapak atau dari Allah atau dari dewa atau dari Theos ingin kutu-kutu apa yang berasal bunda kerja ya tengok tuh udah dapat banyak ya Allah ya Rabbi oh terima kasih ya saudaraku ya yang sudah gigit ya bunda aku tuh dapat gigit tidak dapat gigit aku tetap bersyukur aku tetap kerja kok ih bunda eh bunda aja yang makan untuk enggak bagi-bagi apa-apa lah aku ngiler aja nah tadi kan udah ada data disitu kata Yesus dia berasal dari bapak bapak ini panggilan Yesus terhadap Allah terhadap Tuhannya jadi disini kan samalah ini kita ini kata orang banyak disini jamaah ini jamaah ini banyak kita Yesus berkata aku berarti Yesus juga samalah kita kondisposisinya aku datang sebenarnya ini udah diedit ya ini terjemahan baru terjemahan yang aku buka tadi aku datang aku berasal berasal disitu ya ditulis dirubah jadi datang ini lah sekarang ini yang mereka pakai terjemahan baru tapi yang aku buka tadi itu ini sebelum di edit di edit karena bibelnya itu adalah di edit dan di edit ya mana dia mana dia aku berasal sama kan berasal cuma dirubah nih sekarang sekarang yang mereka pakai nih aku datang dari bapak jadi harusnya ini harusnya sumber yang kalian Tuhan kan yaitu bapak atau teos atau dewa atau Allah gimana ya karena konyuri kata-kata Allah bapak ini ya Yesus menyebutnya bapak tertuju kepada Tuhannya jadi Yesus itu datang atau berasal samalah kita ini yoten yoten kalau mulai terdesak mulai ngeyel tertawa-tawa kayak orang gila pura-pura gila ayo naik lagi yang merasa pinter yang tolol jangan naik berkah dari uang haram hasil menghujat eh halima tolol botol naik kau yang mana kami menghujat kenapa saya bilang kau tolol botol karena kau tidak pandai menilai apa itu hujatan hujatan itu menyampaikan sesuatu yang tidak ada fakta tidak ada data tidak ada dalil itu hujatan karena kau tolol kau bilang kami menghujat sekarang tunjukkan dimana kami menghujat halima oon naik kau enggak dia cantik-cantik tapi dia tolol ya kenapa kau itu cantik udah cantik tolol itu mana foto asli dia bunda iya sih jangan-jangan dia ini ya jelek kali pasang fotonya orang kayak putrisian putrisian pasang foto cantik kali astagfirullah iya astagfirullah jim ku tengok mukanya itu astagfirullah jim jelek kali yang dia pajang foto cantik ih parah kali udah tua lagi udah tua kan enggak pede dengan dirinya jadi gitu ya supaya oten-oten itu saya ajari sedikit ya pintar-pintar dikit lah menghujat itu seperti kalian mengatakan rasulullah begini dan begitu tidak ada data makanya oten-oten itu penghujat banyak yang ditangkap dikejar dpo dpo itu daftar pencarian orang dicari daftar pencarian salah pencarian orang enggak enggak udah daftar pencarian oten jadi banyak itu kabur ke luar negeri sama si bekatul sopikatul si bekatul itu kabur karena dia menghujat menghujat itu menyampaikan hujatan kata-kata yang tidak pantas yang tidak ada data-datanya itu hujatan menghujat itu tapi kalau kami menyampaikan Yesus menete ada datanya Yesus utusan ada datanya itu ada data mana menghujatnya kami Yesus dilahirkan ada datanya hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud ada data oten kenapa kau tolol kali jadi manusia udah menuhankan manusia tolol pula nah ini kalau yang merasa pinter naik yang botol jangan naik ya habis kau jadi bulan-bulanan yang botol nah yang pintar pintar dikit diskusi ayo karena kau gak bisa jadi penyesat karena saya tahu si bibelmu kalau kau menyampaikan sesuatu data-data membohongi menipu disini aku tahu si bibelmu gak bisa kau nipu nah disini kalau kau menghujat ya kita juga balas ngapain kita gak balas kita balas lah emangnya jangan kasih pipi kanan beri lapi pipi kiri tanpa maka beri lapi pipi kanan aduh iya bunda si enak makan aku ambil dulu makanan lah makananku makananku cuma biskuit mbak Nina mbak Nina mbakku sayang mana mbak Nina mbak Nina terima kasih mbak Nina terima kasih mbak Nina kena pelanggaran mbak Nina ini durian makan durian mbak Nina makan durian ada kata ibu ini mau dong sini katanya saran aku segeralah anda murta terima Yesus Kristus daripada terus tersiksa di dalam dilema kasihan wanita-wanita yaudah yakinkan saya yakinkan saya masuk Kristen yakinkan saya yakinkan saya ke agama anda yakinkan bunda ramah yang kasih bunda itu bukan mbak Nina kena lagi peringatan aku kenapa ya padahal kita menyampaikan data di Bible kami gak bohong-boong semua yang kami sampaikan itu ada data-datanya silahkan kalian melapor sampai kalian mampus bunda ramah ya yang ngasih bunda ramah git bukan mbak Nina oh masya Allah terima kasih ya saudaraku yang sudah berbagi ya orangnya udah gak ada gak tahu siapa namanya tapi akunku banyak saudaraku banyak akunku aku sudah mempersiapkan akunku lebih 10 silahkan report sesuka hatimu akunku cuma 4 bunda nikmat mana lagi yang kamu dustakan aku untuk 4 jadi kalau kena peringatan aku gak like kalau saudara tinggi bunda ya aku rehat aja aku live in youtube aja malas juga aku diskusi-diskusi bikin akun itu capek kali nomor HP nomor HP duit ada sebenarnya kita tadi kan mau diskusi baik-baik cuma dia ngeyel ketawa-ketawa gak jelas kan ya kita harus keras kita harus tegak tiktok akan dilaporkan jika wanita ini bebas menguja krister biar tiktok yang tut emang lu siapa laporin aja kok kira tiktok itu gak untung kalau ada git-git ya yang paling banyak menyumbang ke tiktok itu debater muslim burunda itu kalau digip berapa berapa yang masuk ke tiktok berapa persen noten lu mana lu kalian itu pelit gak mau git-git bunda 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 lawan ini bunda bunda lawan ini tiktok bunda lawan ini bunda bunda lawan ini bunda jadi tiktok kan pak deni ini bukan jadi tiktok itu banyak untungnya dari debat-debat ini karena dia mengungut 30% dasar rote 70 70 70 tengok iya 70 kalau kita beli ya maksudnya oh 70 ya Allah ya Rabbi pantas semakin kaya lah si tiktok mana tiktok mau dengar kau leah botol kali kau tiktok itu dapat untung banyak misalnya 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 dia lapor misalnya kita dipanggil misalnya dia lapor kita dipanggil kenapa kau bilang ini apa yang apanya saya mau hujat kau bilang ini gini Tuhan Kristen itu menyusu iya ada datanya Yesus mengisap tete malulah kau kalau Tuhan dibilang mengisap tete coba kau melapor-lapor begitu bales sendiri kalau di kantor polisi pasti pak polisi pak polisi ketawa-ketawa ya betul juga aku tunjuk pasti datanya pak polisi kamu tengok ini di dalam data-datanya Yesus mengisap tete mengisap saya sudah videokan semuanya jadi bukti ke polisi tangkap wanita ini atau tete ditutup karena rasisme yaudah laporin lah lapor tete ambil untung banyak laporin lah terus gini ya Oten Oten ya kalau mau melapor jangan ngomong disini kami akan ketawai kamu kalau lapor ya lapor aja udah ngomong-ngomong misalnya nih saya mau mencuri di rumahmu sebentar ya eh gak boleh begitu kalau kau mau mencuri gak usah diumumkan kalau kau mau lapor ya melapor gak usah kau pamer-pamer kau pamer juga mau melapor pamer-pamer emang kau sih apa kayak Denny Pak Denny selamat malam iya selamat malam Kristen ya Pak ya Kristen ya Bunda gak usah denger mereka Bu kalau melapor kalau melapor itu orang melapor itu kurang dewasa itu lagian ngapain dia sampai kalau mau melapor lapor aja gak usah kau pamer-pamer di typing di bawah kayak anak kecil pamer-pamer memang dia anak kecil sebentar aku aduin kau ke mamaku ya gitu kan bahasa anak kecil sebentar aku aduin kau ke mamaku ya awas lu ya wah nak bocah mana Teodor mana mana Teodor kemana Teodor bun gak ada bisnis walhamdulillah kalau bisnis silahkan Bang Denny oh dimodali sama Mbak Nina bukan sultanku bangku bangat makin masya Allah alhamdulillah ya semoga sukses usahanya makasih mas M cuma cuma ini kirimlah ini payah payah dilapur kalau atin sebelah susah kali banyak sekampung Bang ya memang alhamdulillah ya saudara kita banyak yang mau membantu Bang Teo insya Allah Bu Darni naik aku bahas kau tentang apa ya tentang hukum-hukum Taurat karena Bu Darni ini Advent ya dia masih menjalani hukum Taurat walaupun separuh enggak semua kayak Yahudi apa 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 ini apa 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 komen moten apa komen moten bangga kali kalau nangis kalau enggak dibaca komennya kenapa Bu Darni ketawa-ketawa ini apa yang lucu Bu tadi siapa yang mau melapor ini tadi siapa yang mau melapor ini saya teman dari BIN tapi saya pengiku bunda melokir itu tadi ada nama aku Lea mau melaporkan nama aku Lea dia mau melaporkan Bang Denny silahkan mau disampaikan apa yang mau disampaikan mau nanya apa mudah lagi nah menanya apa diat gue malas aku diat gara-gara durian ya telah kita mau seru banget nah malas gue tantik gitu walaupun dia gitu-gitu tantik gitu kenyang kenyang durian kok jadi berhala si Denny kenyang durian siapa tadi aduh Derni itu Derni naiklah aku lagi pakai akun Bapak ini mana berani dia diskusi sama aku kabur dia kalau ada aku diskusi aku aku lagi di rumah Bapak aku pakai handphone rumah Bapak di surga rumah Bapak di surga bersaudara bang Denny dengan Budar itu ya saudara akulah tapi aku lagi pakai akun Bapakku eh kau bahasamu kayak ngondek ya Bapakku kok normal kan bang apa itu Budar apa itu kayak kemayu kayak kemayu kalau kamu ngomong bang kayak laki-laki bertulang lunak gitu loh Bapakku oh enggak lah oh ya enggak apa-apa lah bagus lah nanti kalau keras Oten ini keras-keras katanya enggak boleh gitu nah ini ini aku lagi pakai handphone Bapak ini mana pacarku si Dennis oh pacarnya iya iya pacarku aku pacarku jangan bilang aku iya tenanglah aku aku kontrol dirimu mereka semua makanya aku pakai aku pakai akun Bapak ini iya 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 Bunda Darni sebentar Denny ini Advent juga Advent juga Denny Denny Advent kalau ya kalau Denny Denny enggak boleh kau sama Bunda Darni kau belum sunat Bunda Darni itu Advent harus sunat kau enggak maulah dia sama orang yang berkulup ketawanya kayak perempuan kau ini lagi apa perempuan nanti Bunda Rahma Bunda Rahma Bunda Rahma itu si Denny itu tampan kali itu loh pasti kalau kau lihat wajahnya asli kau Bu Rahma itu apa klepek-klepek klepek-klepek cuma kenapa bahasanya kayak ngondek gitu loh apa tegas sedikit lah bang tegas sedikit kalau ngomong jadi laki itu harus tegas waduh kalau malam gini kan enggak juga itu kan enggak ish alai kali kalau ngomong itu tandanya dia bu itu tandanya dia bu ganteng dan kalem itu enggak lah letona kalau aku tengok letoy gimana sih tunjukkan pesonamu tunjukkan pesonamu tapi persyaratannya kalau mau sama Bunda Darni Bang Denny sunat dulu jangan berkulup oke kita masuk dalam diskusi ya gini bunda gimana nih saya mau melawan Darni atau kamu karena gini kalian ini dua berbeda loh ada adven atau trinitas jadi aku berhadapan sama bunda rahma oke aku nonton oke aku nonton dulu ya ini bunda rahma oke sekarang ya ya nanti dia nonton dulu ya ikut campur ya nanti dia oke sekarang kita mengutip quran ps al-maidah ayat berapa 46 oke sebentar sebentar saling saling ini ya sebentar ke bibelmu ya oke ya sebentar ke bibelmu juga ya bang ya gak kesini dulu lah oke ya kalau selesai kita ke bibelmu oke 46 tapi harus kamu tuntoskan ini ya oke disini disini ini saya baca ya Bismillahirrahmanirrahim wakafayna ala asar bumbu israel dengan isa putra mariam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu taurat dan kami telah memberikan kepadanya kitab inggil sedang di dalamnya buka kurung ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang yang bertakwa yang menjadi pertanyaannya bunda rama ya ingat ya yang menjadi pertanyaannya ya coba tunjukkan kitab injil isa ini yang diturunkan oleh Allah dan oke sebentar oke oke sebentar oke pertanyaan Tate Denny pertanyaan si Denny Tate kamu turun kau tukang blokir saya tahu siapa kamu saya tahu siapa kamu kamu tukang blokir saya tahu siapa kamu Tate Denny tanyakan yang anda tadi sampaikan saya tahu siapa dia dia tukang blokir dan apa timponya Petra dia tukang blokir itu tukang blokir oh si Petra memang tukang blokir sudah nanti masalahnya tukang blokir itu tukang blokir maksudnya tukang blokir dia suka ngeblokir nanti rumput di blokir sama dia di ban sama dia makanya dia tidak di ini langsung blokir langsung blokir Alhamdulillah kau komen langsung blokir sudah tidak perlu takut Tate Denny nanyakan silakan silakan para laku tadi masih masih beres-beres tempat tidur mesti nonton dulu maksud tukang blokir makanya dia tidak diterima di rumput karena kalau dia naik blokir rumput 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 tandai tukang rumput di diblokir aja dia supaya tidak tipe tipe udah udah dimulai enggak Pak TDR yang nanyain jadi kita yang apa kita yang diskusi enggak sepat sepat tidur kugantung loh ini maku perbaikan tadi jadi enggak jadi mulut taruh sepertinya taruh 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 iya bener lah ya baru aku beli tempat tidur aku yang kecil baru aku beli aku kecil karim iya yang kemarin 6x sempit rumahku enggak lebar mau aku panen tempat tidur yang gede ada tempat tidur yang gede udah aku luang spring bed eh aku enggak spring bed sempit jadi ini aku kecilkan supaya luas dah mana bubuku semua tadi apa apa mau kita bahas yes di masalah mana main aja benda lama oh aku aku aja bertanya boleh dua dua arah dua arah dong emang kau siapun bertanya doang dua arah kita iyalah dua-dualah kalian bertanya aku juga bertanya kan gitu biar adil jangan sepihak-sepihak aja yang bertanya iya kan namanya juga ini ini di bawah ini di sulit disebut di namanya dia akan take aku ini titik titik biru ini kotolol kali bertanya kau mana ajaran naiklah kau ayo naiklah kau kalau kau punya otak naik ayo oke aku bertanya ya baik mbak mulai aku ambil buku dulu ini pertanyaanku nah selama ini kan teman-teman di islam kan selalu mengatakan yesus itu gak tuhan kan gitu paulus itu nabi palsu kan gitu terus alkitab kalian itu sudah direvisi alkitab kalian itu sudah palsu kan begitu nah sekarang aku mau bertanya di dalam buku quran surat an nisa 4 ayat 136 mengatakan wahai orang-orang yang percaya tetaplah percaya kepada Allah pertama katanya tetaplah percaya kepada Allah dan rasul-rasulnya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya kitab yang Allah turunkan sebelumnya ayat berapa ayat berapa ayat berapa quran surat an nisa 4 ayat 136 udah sebelumnya terus barang siapa yang kafir kepada Allah malaikat-malaikatnya malaikat-malaikatnya juga harus kalian percayai kitab-kitabnya rasul-rasulnya dan dari kemudian maka sesungguhnya orang itu telah jauh-jauhnya jadi berarti kalian harus percaya kepada Allah rasul-rasulnya kitab-kitabnya malaikat-malaikatnya kan gitu nah di dalam buku lukas dikatakan malaikat bahwasanya Yesus itu itu adalah Tuhan dan juru selamat nah dan juga di dalam Matius Markus Lukas Johanes bahwasanya itu adalah tulisan tentang kelahiran kedatangan Yesus kematian dan penyalipannya terus kenapa kalian menolak itu gitu bunda silahkan kalau kami memahami yang kalian pakai itu kan Bible bukan Injil yang kalian pakai itu udah apa ya buatan manusia gitu loh kita ke sekolah Bible ya para sarjana sarjana Bible itu sendiri memutuskan bahwa di dalam Bible itu cuma 18% itu perkataan Yesus yang lain itu karangan manusia semua itu sarjana Bible pertemannya di seminar seminar 72 sarjana Bible itu seminar apa namanya aku lupa ya dia memutuskan bahwa hanya 18% itu perkataan Yesus di Bible yang lain itu hanya rekayasa karangan manusia nah saya kembali Injil yang disini disampaikan di Al-Quran di Surah Anissa ini ya bukan Bible yang anda pegang gitu loh intinya ya apa lagi wahai orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran diturunkan kepada Rasulnya setelah kitab yang diturunkan sebelumnya bagi siapa ingkar kepada Allah ini rukun 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 iman ini kita harus percaya ini tetapi bukan yang anda pegang itu Bible anda sendiri Advent beda dengan yang dipegang Katolik beda dengan yang dipegang Protestan Ortodoks beda-beda kalian terus mana yang anda anggap yang benar sama kok bunda sama kita kami sama hanya katoliknya ada ditembahi ada beberapa itu iya betul kalau Alkitab seluruh dunia itu sama oh iya tutup nak tutup kalau Alkitab seluruh dunia sama bunda cuma di Katolik ada yang ditambah itu Ortodoks itu beda Ethiopia beda beda-bedalah kalau Ginting di Advent beda katanya dia tidak memakai lagi dia pakai ano apa namanya Bible-nya ya beda apa si Ginting itu si Ginting asumsi itu beda di Advent juga tapi beda yang dipegang Bunda Bunda Rama Bunda Rama yang dibilang Tante Derni benar Alkitab Benihama sama semuanya mau di Advent hanya saja di Advent itu mereka mau ngapai perjanjian baru saya pernah sekolah saya sekolah Advent kita pakai ini kita bawa ini kalau kita Advent kalau kalau Bunda Darni kalau Bunda Darni oke tapi Ginting Ginting asumsi itu dia tidak Ginting ya dia tidak mau pakai kata Elohim lagi si Ginting tapi iya ini Bible dia diakui ini Bible dia tapi dia tidak pakai Elohim dia ini mereka ini lebih ke perjanjian lama daripada perjanjian baru dua-duanya sih kalau 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 kita dua-duanya tapi lebih mendalami Tante kalau lebih dipakai ini perjanjian lama kalian pakai 100% ini cuma 50% ini tentang Yesus saja kalian pakai ini Yesus ini aku pernah sekolahan Tante tentang Yesus saja tapi tentang data apanya mengenai hukum-hukumnya di perjanjian lama kalian pakai pakai di perjanjian baru juga ditekankan si Paulus hukum aduh hukum Torah itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang gak boleh gak boleh menawar hukum karena itu kan cerminan bagi kita hukum itu kan bagus itu jangan membunuh jangan mencuri nah tapi dipersatukan di dalam Yesus maksudnya dipersatukan di dalam Yesus kalau engkau pun sekuat tenagamu melakukan hukum tapi kau menolak Yesus Tuhan dan juruselamatmu sia-sia ibadahmu itu maksudnya kedatangan Yesus itu semua dirangkumkan di dalam Yesus jadi hukum 10 itu semua itu disatukan di dalam Yesus jadi siapa yang sudah di dalam Yesus sudah pastilah aku menuruti hukumnya gak mungkin aku pengipu Yesus tapi aku melacur berjinah kan gitu nah jadi kadang kadang kawan-kawan itu salah mengerti hukum Taurat sudah dipalangkan di kayu salib katanya bukan hukumnya dipalangkan bukan hanya dipalangkan itu adalah kutuk hukum itu kalau hukum itu kan bagus untuk manusia orang itu menuntun kita supaya kita sejahteranya jangan membunuh jangan mencuri jangan berjinah kan indah itu jadi ngapai kawan-kawan itu mengatakan itu tidak berlaku lagi itu hanya Bani Israel berarti Tuhan itu hanya milik Bani Israel kan tidak untuk seluruh manusia jadi hukum ini diadakan untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini dia gak jangan kita bawa denom agama jangan kita bawa apen lah hkbp lah katolik lah islam lah jangan hukum ini adalah yang punya ini adalah Tuhan yang maha kuasa dia menurunkannya awalnya kepada bangsa Israel itulah landasan pemerintahan pencipta langit dan bumi Allah itu landasannya jadi manusia nanti dihukum melalui sepuluh hukum ini nah disitu itu nanti landasan pemerintahan Allah negara Indonesia mempunyai landasannya itu Pancasila ya kan Pancasila itu sebenarnya itu diambil dari sepuluh hukum hukum pertama eh Pancasila sila pertama persatuan Indonesia sama itu dengan hukum pertama sampai keempat baru sila kedua sampai kelima itu saling mengasihi sesama manusia nah diambil itu dari sepuluh hukum cuman dibedakan aja kalau kita ke hukum Taurat sepuluh hukum Taurat itu kalau kita ke sana itu jangan ada padamu Allah lain kenapa budarnya menuhankan tiga itu bukan tiga bukan Allah lain Bunda Yesus ini kan makanya Yesus mengatakan jika engkau melihat aku engkau sudah melihat Bapak aku dan Bapak satu kan katanya nah maksudnya begini kan harusnya Elohim itu yang turun ke bumi untuk menebus manusia tetapi kenapa Allah itu gak turun ke bumi Hasem itu gak turun karena tak sanggup kita melihat wajahnya karena dia sangat suci jadi kita gak mampu untuk menatap wajah Hasem itu Yahweh itu Elohim itu Bapak itu gak sanggup kita menatapnya maka Bapak itu menurunkan firmannya dirinya firmannya turun ke bumi itulah yang menjadi manusia agar bisa merendahkan diri dia bayangkan menjadi manusia turun ke bumi agar bisa memperdamaikan manusia ini kepada siapa gak terlalu panjang panjang gak bisa ditanggapi gak bisa kalau kami bu Darnik bu Darnik bilang bu Darnik bilang Bapak di dalam aku ya semua baca tuh Yohanes 14.28 Bapak lebih besar daripada aku bagaimana mungkin yang besar di dalam Yesus Bapak lebih besar daripada aku harusnya yang kecil yang di dalam yang besar yang di luar nah berarti terbalik Bu Darnik bilang Bapak di dalam aku tapi kalau kita baca Yohanes 14.28 Bapak lebih besar daripada aku Bapak lebih besar dan begini begini Anda berkata tadi bahwa kita semua sama ini enggak kita enggak sama Anda mengimani Tuhan itu inkarnasi menjadi manusia Yesus menjelma menjadi manusia Yesus atau firmannya atau bagian dari Allah itu keluar menjadi Allah itu sendiri tapi dia berkenosis menjadi manusia itu rata-rata tidak ada di Bibel enggak ada semua agama Samawi itu enggak ada ajaran seperti itu Tuhan menjelma menjadi manusia enggak ada Yahudi sana yang asalnya Yesus itu tidak mengimani itu tidak ada orang yang sejaman dengan Yesus menyebut Yesus adalah Nabi inilah Nabi Yesus dari Nazaret dalam Ibrani Yesus itu Rasul tidak ada yang mengimani Yesus itu Tuhan jadi kita enggak sama ya Anda mengimani Yesus itu Tuhan kami mengimani Yesus itu Rasul putusan jangan pernah menyamanya makan kalau Anda itu agama Anda itu buatan manusia siapa yang buat Paulus kalau kami enggak agama Samawi agama dari langit sama dengan Judaisem makanya Yahudi sana itu Judaisem itu ya tidak mengenal adanya Tuhan jelma-jelma-jelma gitu enggak yang ada itu misalnya mereka menganggap Kores siapapun itu adalah misias apa itu misias misias itu adalah perwakilan Tuhan di bumi perwakilan Tuhan di bumi karena di tawarik ya di tawarik tertulis bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi bersama manusia jangankan langit bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau apalagi rumah kudirikan ini saking maha besarnya Tuhan itu enggak bisa turun apalagi kandungannya Maria ada mengatakan Yesus itu adalah penjelmaan atau inkarnasi Tuhan enggak enggak ada seperti itu itu agama pagan jelma-jelmaan itu agama pagan buatan manusia gitu bun oke jadi jangan menyamanya makan iya kalaupun kalian enggak kalian enggak mau menyamakan berarti Allah kalian beda dong dengan Allahnya bangsa Israel karena bangsa Israel itu mengatakan pencipta itu adalah hasim dari mana bangsa Israel mengakui menjelma jadi manusia tunggu dulu jangan dulu ke situ nah sekarang kalian kan tidak berani mengatakan Allah kalian itu kalau bayang kalian mana berani kalian mengatakan Elohim atau Yahweh atau hasim enggak berani kan pasti kalian bilang Allah SWT berarti beda dong Allah kalian dengan orang jahudi kan gitu nah jadi berarti tentu tentu berbeda kalilah ya kan nah kalau kami tetap Allah kami itu Allahnya Abraham Isaac dan Yaakub tetapi kami mengimani bahwasannya yang turun ke bumi itu adalah firmannya hasim turun ke bumi untuk menyelamatkan misi penyelamatan kalau dulu juga zaman-zaman perjanjian lama selalu selalu menempahkan jangan jangan sambung-sambung banyak-banyak dulu enggak kita buat waktu tiga-tiga menit ya itu urusan enggak usah enggak usah enggak enak kalau saya tanya jawab enggak enggak tadi lama aku tengok blokir aku sebentar tapi saya saya bawa satu poin Anda lompat ke firman enggak boleh kalau kekristianan harus dijelaskan enggak boleh salah-salah ngomong enggak bisa harus ada penjelasannya biar manusia itu mengerti itu gunanya kita kalau kita lebih mengetahui daripada yang tak mengetahui harus kita jelaskan kalau enggak dari mana mereka tahu gitu harus jelaskan oke kamu bilang kamu ke Yahudi sana pemahaman Yahudi enggak ada seperti pemahaman Kristen bahkan salib diludai ditolak Kristen ya enggak ada menerima mereka itu Tuhan lahir lewat rahim perempuan enggak ada enggak ada mereka mengimani Tuhan itu inkarnasi enggak ada ajaran seperti itu yang diajarkan oleh para nabi-nabi di perjanjian lama jangan kamu mengemis ke situ kalian harus punya jati diri jati diri anda apa dari Roma sana kenapa surat-surat Paulus itu tertuju kepada orang-orang Roma sana pilih ke siapa mana surat-surat Paulus kepada Yahudi sana enggak ada kenapa karena Yahudi itu menganut ajaran Tauhid Tauhid tidak seperti kalian Trinitas enggak ada mengimani mereka itu ya harusnya kalian punya jati diri agama kalian itu bahasa Yunani Bibelmu toh Bibelmu bahasa Yunani coba kau pikir nyambung enggak Bibelmu bahasa Yunani Tuhanmu orang Ibrani orang Yahudi sana nyambung enggak enggak nyambung jadi begini kalau antara Yahudi dengan Islam itu klop kenapa Nabi Ibrahim itu melahirkan dua anak dua istri dan anaknya Ishak dan Ismail Ishak itu melahirkan ke dua belas suku Israel Bani Israel Nabi Ismail itu menghasilkan dua belas raja-raja dan itu disampaikan di dalam Bibel bahwa dia akan kuberkati dan akan memperanakan dua belas raja di kejadian ya di Bibel di perjanjian lama milik Musa milik orang Yahudi karena Ibrahim itu dan Ishak dan Ismail itu bersaudara bersaudara dia jadi Islam dan Judaisam itu ya sepupuan itu pengakuan para Rabi Rabi-Rabi Yahudi tapi Kristen dari mana asal kalian itu jangan usah kalian klaim-klaim lah jangan mengaku kalian ini dan itu harus kalian punya jati diri jati diri kalian apa ya coba coba kita ke Yahudi sedikit Yahudi tidak mengenal bahwa orang mati itu dikasih peti pakai jas dasi kupu-kupu sepatu pantopel gak ada penguburan atau cara mengurus mayat orang-orang Yahudi itu mirip Islam hanya memakai kain putih kain putih kalau kami kain kafan coba tengok itu penguburannya mana orang Yahudi memakai peti-peti kayak kalian itu kiblat kalian itu dari barat sana dari Roma sana makanya kalian pakai jas sepatu dasi kupu-kupu Yesus aja di kafani sementara dia orang Yahudi ingat dia orang Yahudi loh dan Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel jadi Yesus itu penerus dari Nabi Musa Musa itu diutus kepada Bani Israel sepeninggal Musa banyak orang yang apa namanya menyimpang maka diutuslah Nabi Isa atau Yesus untuk mengembalikan mereka yang sesat ini maka kata Yesus aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel Yesus pun berpesan jangan menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Bani Israel selalu Bani Israel karena kenapa Israel itu terdiri dari Bani Israel 12 suku anak Yaakub kalau dari Islam itu Rasulullah itu berasal dari Nabi Ismail memperenakan 12 raja-raja sampai sekarang Arab Saudi sana itu masih menganut sistem raja kerajaan kerajaan Arab Saudi ya kalau Kristen mana nyambungnya bunda gak ada nyambungnya udah bun janganlah lama kali aku tadi cuma 2 kata terus dipotong bunda ada 5 menurut oke lanjutlah ini tadi ya Ishak melahirkan 12 suku Israel Yahudi tidak kenal peti mati sekarang Ishak melahirkan ke 12 suku Israel iya Ishak memang melahirkan ke 12 suku Israel tetapi semua yang dilahirkan ini semua menuruti hukum gak ada ini melanggar hukum mereka ini semua patuh kepada hukum kalau ditelusuri pun seluruh para nabi yang ada mulai kejadian sampai maliaki semua ini meneruskan sebuah hukum itu benar itulah kebenaran kita harus mencari kebenaran itulah kebenaran sejati mula-mula Yahudi tidak kenal peti mati yes kalau dulu kenapa tidak pakai peti mati dulu belum diketemukan seperti itu nah dulu masih hanya kain kapan itu dulu yang paling simple udah kalau sekarang dibuat seperti itu peti mati dan pakai baju karena sekarang sudah mewah sudah ada kalau hanya kain kapan itu aku rasa kalau dulu masih belum ada dana belum ada uang makanya dibuat kain kapan tapi sekarang kenapa dibuat pakai jas karena sudah royal manusia itu masa kita punya harta bermilyar-milyar masa satu jas aja gak boleh kita bawa di peti mati kita nah itu ya itu kenapa orang Kristen membuat seperti itu lihat sekarang banyak manusia mencontoh bagaimana gaya hidup orang Kristen selalu dicontohnya selalu kalau dulu kalian di pakai di lanja-lanjanya kalau orang Batak bilang dibawa di bahunya orang mati ya kan sekarang sudah kecapeannya kalian sudah kalian bawanya pakai ambulan ya kan kalau dulu kan jalannya orang Islam mengantarkan mayat ke kuburan ya kan rupanya zaman kan semakin modern nah sekarang sudah pakai ambulan nah kan kalian tiru juga orang Kristen itu jadi kalau yang baik ditiru ya gak apa-apa dong nah sekarang kiblat kalian ke barat oh salah kiblat kami itu ke surga karena di surga itu rumahnya pencipta itu sekarang Yesus di surga jadi kiblat kami kesana kami berdoa kepada kiblat yang di surga begitu jadi kami gak berkiblat kepada suatu benda kepada suatu arah tidak kami berkiblat ke surga dia di surga sekarang itu dia jadi Yesus berkata aku diutus hanya kepada Bani Israel yes awalnya Yesus memang diutus kepada Bani Israel karena kebenaran itu awalnya datang ke Bani Israel karena dulu disana Yesus datang mula-mula setelah itu lalu adalah murid-muridnya lalu setelah Yesus mau naik ke surga kan dia memesankan dia berikan surat perintah pergilah ke seluruh bangsa kabarkanlah ajarlah mereka baptislah mereka dalam nama Bapak putrah dan roh kudus aku menyertai engkau sampai akhir zaman mana mungkin Yesus menyertai manusia sampai akhir zaman kalau gak dia penguasai belum panjang-panjang enggak aku kan kucatati yang Bunda katakan nanti Bunda buat lagi satu lagi Bunda Yesus jangan menyimpang hanya ke bangani Israel ya pada awal itu disuruh seperti itu tetapi kemudian setelah selesai di band Israel maka Yesus memerintahkan agar pergi ke seluruh bangsa itu Bunda silahkan oke oke dari belakang dulu ya ajarkanlah segala sesuatu yang kuperintahkan ini tidak Anda kutip Anda hanya berhenti di kata baptis atas nama Bapak putrah roh kudus walaupun itu hanya sisipan yang dikutip si penulis kemudian ajarkanlah segala apa yang kuperintahkan apa yang diperintahkan Yesus yang kalian lakukan mana perintah Yesus nyanyi di gereja mana perintah Yesus tuh ya gak adalah perintah Yesus yang kalian lakukan gak ada jadi jangan potong jangan cuma mengutip sepotong potong amalat agung ya baca juga tuh ajarkanlah segala apa yang aku ajarkan itu kata Yesus dan silahkan kalian melakukan apa dilakukan Yesus Yesus masuk baik suci tuh bukan gereja ya baik suci Yesus buka kasut Yesus membasu kaki Yesus itu berdoa bersujud menengada ke atas gak lipat tangan jadi gak ada ajaran Yesus yang kalian lakukan ya pakai jas kiblat ke barat ya sekarang yahudi sana masih tetap seperti itu kok masih apa ya prosesi menangani mayat itu masih seperti itu gak ada yang mereka berubah-ubah kok kalian ngaku-ngaku ke israel sana kenapa harus kalian punya jati diri lah punya jati diri sendiri lah gitu loh kami gak akan apa sih cuma kalian itu suka klaim-klaim saya pengikut Yesus kami ini dari yahudi lah gak ada nyambungnya kalian ke yahudi gak ada yahudi tidak mengimani seperti pemahaman kalian itu gak ada ya naik mobil ambulans dan segala macam ya memang kalau jauh penguburannya bisa jalan kaki bisa lah kalau mau kalau gak ada kendaraan kalau ada kita gak berbicara tentang kendaraan yang kita pakai kita berbicara tentang menangani mayat mayat sampai sekarang itu orang yahudi masih seperti itu gak berubah jadi pakai jas sepatu-pantopel dasi kupu-kupu perempuan di mica baju pesta enggak gak ke kalian enggak makanya aku bilang kiblat kalian itu apa ya arah kalian itu ke barat sana ya ke Roma Pakikan daerah-daerah barat jadi gak nyambung-nyambung ke dan begini ya saya ingin berkata begini bunda anda ini kan adven menuhankan Yesus katolik tidak mengimani hukum-hukum taurat sudah dibatalkan anda sebagai adven masih mengimani hukum-hukum taurat ya padahal apa kata paulus paulus ini yang kalian anggap rasul apa kata paulus tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum taurat melainkan iman dalam kristus kalau anda menyunatkan diri maka sia-sialah Yesus disalibkan ya jadi anda saja sesama kristian ini sangat berbeda jauh apalagi mau lari ke yahudi sesama oten aja anda berbeda katolik protestan advent unitarian bukan karismatik banyak lah denom-denom itu yang gak jelas ya belum lagi warna segala macam itu beda-beda bro beda-beda bun beda-beda anda itu anda masih dalam lingkaran penyembah Yesus ini ya udah beda-beda apalagi anda menyebrang ke Yahudi gak nyambung Yahudi tidak pernah memahami kematian terkutuk salib salib itu bagi Yahudi lambang kutukan anda mengatakan itu lambang keselamatan kenapa disana diludai kan itu lambang kutukan anda kebalik jadi kalau bisa jangan ngemis-ngemis ke Yahudi sana punya jati diri sendiri kek mengimani bahwa ajaran kalian itu krista itu dari barat sana ngapain kau dompeleng-dompeleng ke Yahudi percaya diri sendiri kembali lagi ke Advent anda kan Advent anda Advent mengimani hukum Taurat sementara kata Paulus tadi ku sampaikan kan tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat berarti anda tidak patuh dengan rasul anda sendiri ya kan sementara kata si apa ya si Paulus di Ephesus dengan matinya Kristus di setiang salib maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya sudah dibatalkan tapi anda masih menjalankan kan bingung sama-sama penyembah Yesus ada yang membatalkan hukum Taurat ada yang masih menjalani ya gini-ginilah kekoplakan kalau ajaran tidak jelas gitu loh ajaran buatan manusia bukan ajaran dari langit banyak pertentangan diantara kalian sendiri belum kelar-kelar persoalan persoalan anda coba kalian bertemu berdiskusi dengan katolik kalau anda berdiskusi dengan katolik katolik itu tidak menyemani lagi hukum-hukum Taurat sudah dibatalkan dengan kematian Yesus itu pemahaman katolik ya atau protestan tapi anda anda masih melakukannya ini kan kopla sama-sama memenuhankan Yesus tapi beda pandangan tentang siapa Yesus ini pokok dasar dulu yang anda selesaikan seharusnya itu dulu selesaikan interen Kristen ya kekristenan selesaikan itu dulu apa sih sebenarnya siapa sebenarnya Yesus ya apa sih hukum-hukum Taurat selesaikan dulu tapi memang memang kalau di dalam perjanjian lama tahu hukum Taurat itu ya kepada Yaakub keturunan Yaakub andai ini siapa gak nyambung dan situ pun kata si Paulus udah dibatalkan hukum Taurat ya itu aja bun udah dibatalkan harusnya bangga dengan jati diri sendiri lah udah nah mulai lah ya ajarkanlah sesuatu apa yang kuperintahkan kan kata Yesus kami kita gak usah dulu bawa-bawa katolik katolik agama-agama lain karena aku kan advent aku aja lawan ibu rahma gak usah kita bawa-bawa karena yang mengadili kita kelakkan hanya satu itulah sang penguasa itu hakim yang adil itu jadi aku aja kalian tanyain gak usah lari ke sana ya nah ajarkanlah sesuatu apa yang kuperintahkan kami umat advent tetap menerapkan apa yang diajarkan Yesus dia suruh kami baptis kami baptis dia suruh kami jangan mabuk-mabuk minum alkohol kami lakukan dia suruh kami jangan makan makanan yang haram kami lakukan dia dia setiap hari sahabat masuk ke sinagog untuk membaca kitab Taurat dan Injil kami lakukan setiap hari sahabat kami masuk ke rumah sinagog sinagog itu adalah rumah ibadah maksudnya kalau sekarang dibilang Kristen ya sinagog sinagog itu rumah ibadah loh artinya nah kami lakukan itu semua apa yang diperintahkan oleh Yesus nah jadi gak ada yang kalian ikuti salah kalian kami mengikuti kami dibaptis kalian katanya mengikuti Yesus Isa al-Mazi apakah kalian dibaptis enggak kan berarti kalian melawan Yesus membasuh kaki kalau dulu susah diketemukan air kalau sekarang jangankan dibasuh kaki sekarang udah mandi bersih semua mandi besar kalau kita mau ke gereja atau mau berdoa kita mandi besar bersih semua lubang-lubang dibersihkan agar bersih kalau hanya dibasuh kentut masih bau udah congkel hidung masih kotor nah kalau dibersihkan kalau masuk kamar mandi mandi basah semua dibersihkan itu lebih bagus lagi kalau dulu kenapa kalau dulu ditaruhnya dari tembaga pun di luar dari ibadah itu apakah kalian membuat pencuci tangan itu dari tembaga dari emas kan enggak kan nah kenapa dulu seperti itu karena dulu jarang diketemukan air kalau sekarang sudah di mana-mana udah ada kamar mandi kita mau apa mau membersihkan diri jangankan hanya cuci tangan harus semua kita bersihkan itu dia Yesus Yesus bersujud nah Yesus dulu bersujud dan Yesus juga bertelut berdoa kami umat Advent bertelut berdoa menutup mata dan menghadap kepada siapa kepada Allah yang di surga karena dia sekarang berada di surga dia tidak berada di Jerusalem sekarang dia tidak berada di apa di negara manapun tetapi dia sekarang berada di kerajaannya di surga jadi kita harus kiblat kita harus kesana ya harus kesurga karena dia sekarang berada di sana menangani mayat nah itu tadi kalau dulu di kapani nah kenapa kami sekarang ada pakai peti ada pakai jas sekarang sudah ahli banyak sudah tukang sudah ada sudah masa kita udah hari terakhir miliaran uang kita peti mati aja gak bisa kita lakukan kalau dulu belum ada seperti itu tukang belum ada jadi mana yang cepat itu dilakukan nah berbeda semakin semakin zaman ini semakin canggih berbeda lagi peraturannya makanya kalian sekarang ini ku tengok disini teman-teman islam kalau udah mengantar mayat udah pakai ambulan nah pakai salib lagi ambulan itu ya kan nah kalau dulu kan diantar pakai keranda itu ya kan capek juga gotik dimana itu dimana itu di pencurpatu di pencurpatu kan islam itu emangnya itu kan islam juga nah maksudnya gini kita jangan terlalu menapik nah kalau yang benar itu kalau tunggu belum oke oke udah jangan melebar jangan melebar jangan melebar malas lah kita ribut kalau kau ribut aku malas turun aja lah lanjut gak usah kau bahas ambulans gak 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 kenapa ini kau ambil ambulans malas kenapa kau takut dasar kapir aku ngaku dia dia ngaku-ngaku bangga kali dia advent advent itu dari mana abad 19 advent itu abad 19 advent baru ada itu didirikan oleh James White James White itu atau Ellen G. White itu yang mendirikan advent abad 19 kau tidak kau menolak katolik katolik itu akar kekristianan kalian berasal dari katolik tuh ya jadi kristen advent itu ya turunan dari protestan advent itu abad 19 banyak kali yang mau buat ambulans emang kau pikir gratis juga aku tidak menyoroti ambulans nyaderni botol aku bilang cara menangani mayat itu Yesus di kapan itu orang-orang Yahudi sekarang itu masih begitu sekarang kenapa kalian itu pakai jas dasi kupu-kupus patupan topel dari mana berarti kok kiblakmu dari barat gak masalah yang jadi masalah itu kau menuhankan Yesus sama-sama menuhankan Yesus tapi kalian berbeda pandangan kalian masih taat dengan hukum Taurat walaupun hanya sebagian ya yang lain tidak sedang membatal hukum Taurat tuh yang lain makan babi kok tidak apa padahal sama-sama kau menuhankan Yesus itu dulu kau pikirkan abad 19 kau itu dibuat oleh si Ellen G. White bahasa Inggris di sini mulutku nah inilah jadi belum apa aku udah kabur mencerit kau kalau aku angkat hukum-hukum Taurat tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat kau melakukan berarti kau bertentangan dengan si Paulus nah gereja katanya dijadikan sinago jeje lah orang-orang katolik orang-orang judaisem tuh orang judaisem itu sana kalau dia beribadah itu gak mau masuk ke gereja karena dipikir ada berhala disitu tapi kalau ke masjid dia mau ya karena mereka sama-sama tahu bahwa kita tauhid sama-sama mengesahkan Tuhan ya jadi makanya dia bilang tadi sinago mana kalian ke sinago koten dari ini suka nipu-nipu sinago sinago mana kalian sinago sinago gitu tempat beribadah orang Yahudi judaisem bawa-bawa lagi mobil ambulans kau pikir gak ada rumah sakit Islam besar kapir bangga kali kalau dekat itu ya jalan kaki kalau jauh memang dulu ada ambulans masalahnya bukan itu yang saya tanggapi saya menyoroti Yesus di kafani Lazarus itu orang Yahudi di kafani kalian itu kenapa pakai jas pakai peti pakai dasi kupu-kupu sepatu pantopel nanti kan mau kawin bunda perkawinan anak-anak itu sih kalau itu sih iya sinago sinago nenekmu kiper salib aja diludah Yahudi salib itu bagi Yahudi lambang kutukan berkutuk kalau orang digantung pada kayu salib itu diulangan 21 berkutuk orang digantung makanya salib itu diludah di sana tapi Kristen kenapa dia menganggap salib itu terkutuk orang digantung di tiangkasih eh bunda terkutuk orang digantung di tiangkasih kok dibilangan ulangan ulangan loh galatia 313 iya itu dia kutip si Paulus itu diulangan dia kutip si Paulus yang mengutip sebab ada tertulis iya memang ada tertulis diulangan 21 galatia 313 itu si Paulus ngomong nah inilah apa ya mereka gak pikir ya saya ini sama-sama menuhankan Yesus Ellen G. White Ellen G. White dia bangga-banggakan Advent malah Katolik itu akar dari kekristenan punya jati diri kenapa kek belum apa udah kabur bunda memang mencret kau kalau kau macam-macam dia katanya aku dipotong-potong ngadil turun aku ngapain kau bahas ambulans apa urgennya ambulans kau bahas kau mau nipu-nipu sinagok gereja disamakan sinagok orang judaisam itu najis beribadah di gerejamu bilang aja gereja hari ketujuh bukan nama gerejamu itu gereja hari ketujuh gereja ini nama gerejanya mereka itu gereja masehi Advent hari ketujuh itu nama gerejamu dia bilang sinagok dasar penipu oten-oten semoga kau nyima di bawah bunda jangan nipu-nipu kau sinagok sinagok sosok kayak nipu di ludai kok di ludai di yahudi sana kok dari amerika itu asalnya advent ya advent itu dari amerika asalnya turunan dari protestan abad 19 aku kira apa turunan dari protestan iya turun ada protestan advent juga itu beda-beda loh advent itu beda-beda lagi menyamanya makan mana kita sama beda lah yesus itu nabi bagi kami rasul kau paksakan jadi Tuhan gak mati lah kau setengah mati kau diskusi bisa makan pula sinagok sinagok itu tempat ibadahnya orang-orang yahudi sana judaisem tidak ada yang menyembah manusia menyembah salib ada nah ambulas rasanya bloki permanen seperti nenek lampir ya gak apa-apa emang kenapa emang kenapa kenapa ten kenapa coba 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 aku tengok muka istrimu jangan-jangan muka istrimu hancur coba tengok muka istrimu dulu kenapa muka aku kata kian ini lampir gak apa-apa kenapa kita berdua aja gak ada gak ada yang mau naik mana dia silahkan naik saya peringatkan ya pengumuman oten yang pintar yang naik yang botol jangan bulan-bulanan kau dibikin di atas kalau kau botol yang pintar yang naik jangan yang pintar banget kalau oten pintar banget itu pasti dia mu'alaf setengah-setengah pintar ada gak kenapa saya bilang begitu ya karena data-data di bibel menjelaskan bahwa Yesus itu rasul nabi putusan mesias dia paksakan jadi Tuhan mengimani Yesus itu manusia sekaligus Tuhan padahal tidak ada data-data di bibelnya dia mengatakan landasan imannya berdasarkan bibel kalau berdasarkan bibel imanmu tentu kau mengimani perkataan Yesus mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus diutus Yesus dan Allah itu hanya satu dengar oleh orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa apa itu Esa tunggal tunggal apa Sici aku kan pernah tinggal di Surabaya ya bahasa Jawanya itu Sici Loro Telu Papat Lima Enam Itu Wulu Songo Sepuluh Sepuluh ya Sepuluh jauh kali buddha dari Makassar ke Surabaya iya aku pernah tinggal suami pernah sekolah disana Sici Loro Telu Papat Lima Lima Sici tapi bahasa Lima itu ya bahasa Indonesia nya kan Lima di tempatku itu bahasa Makassar nomor Lima Lima juga loh Lima kalau gini ya kalau bahasa bahasa Jawa dulu ya Sici Loro Telu Papat Lima Enam Itu Wulu Songo Sepuluh Sepuluh ya Sepuluh ya apa lagi ya kalau Makassar itu Sedre Bun bahasa Makassarnya nih Sedre Ruwa Telu Apa Lima Enam Tujuh Berapa Tujuh Sagan Tujuh Salapang Kampulo nah itu kalau disini coba kalau baca Batahnya apa Batah Sada Dua Tolu Opak Lima Onom Pitu Walus Sia Sepuluh Mirip-mirip ya Mirip-mirip Sada Dua Tolu Opak Lima Lima Tetap Lima Onom Onom Enam Tetap Enam Onom Pitu Walus Sia Sepuluh Oh Mirip Sia Cilor Telu Papat Limon Sama ya Kalau Sunda Kalau Sunda Gimana Kalau Sunda Buat Jangan Depan Kelahan Otom Sada Dua Tolu Anak Isi Go Wari Siam Sem Silapen Ido Go Warnai Walu Don Nasti Ya Dibaga Sabrawi Tolu Paru Maena Sadama Inak Tai Apa Itu Artinya Susah Gejar Satu Dua Tiga Anak Siapa Itu Siapa Namanya Siam Sisem Itulah Namanya Lapan Yang Semuat Di Dalam Perahu Itu Tiga Paru Mainnya Tiga Menantunya Satu Orang Tuanya Kenapa Kenapa Itu Bunda 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 Dapet Itu Aku Tidak Dapet Tau Masa Sih Alhamdulillah Rejekti Bunda Teman Teman Mbak Tadi Bunda Nina Mana Bunda Nina Lagi Di luar Negeri Tadi Ada Masuk Iya Itu Sunda Sunda Hiji Dua Tilu Opat Oopat Lima Genep Genep Apa itu Genep Oh 6 Genep 7 Oh 7 Mirip Mirip Ya Sama Aku 7 8 Salapan 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 Pitu 8 9 Sia Salapan 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 Sama Di tempatku Salapan Itu 9 Sama ya Salapan Salapan Sampu 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 Bahasa Bugis Beda Lagi Tator Beda Lagi Banyak Kali Beda Bedanya Kalau Disini 8 Itu Waduh Sama Sia Kenapa Bunda Widarni Itu Kabur Takut Aku Bahas Hukum Taurat Takut Salapan Salapan 8 Bunda Katanya Kalau Kami 8 Walu Salapan Salapan Oh Kalau Kami Salapan 9 Kalau Kami Salapan 9 Salapan Itu Makan Sarapan Sarapan Kalau Sarapan Sarapan Itu Mbak Iya Salapan Itu 9 Betul Di tempatku Salapan Itu 9 Sarapan Uh Sendir Ya Begitulah Cuma kan Makasar Itu Makasar Kasar Jadi Intonasinya Itu Ya Gini Tadi Tapi Hati Kita Lembut Ada Dua Tidak Ada Yang Minta Naik Pun Ada Permintaan Tidak 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 Nasi Ati Bagas Samprawi Tidak Baga Tidak 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 amin amin ya Allah jangan terlalu tinggi sih paus kayak dulu yang bawa-bawa dulu paus ya kan kalau menghayal tinggi-tinggi lah sekalian abun dani kalau kita tinggi-tinggi hayalannya takut jatuh bun enggak kemarin aja bu alhamdulillah oh siapa abang mana ya abang mana itu tiba-tiba lewat ngasih paus padahal enggak lagi diskusi kenapa abang ini gitu tiba-tiba kenapa lagi ngobrol-ngobrol lewatin paus namanya rejeki ya oh rejeki iya iya karena kalau saya itu oten-oten yang mau menyesatkan enggak bisa kita harus menyampaikan kebenaran ada hati أنا oke inna din pogrol di daun-efte islam kalau ada bau low bayi bukan kerata ada hati kenapa sih k уров cùng john nggak boleh gitu Gurunda itu baik kali Semua saudara Ayolah teman-teman Bunda kok lari ke Gurunda Tidak pikir kalau orang baik itu ada hati Kan Gurunda kan baik sama kita Sama-sama orang Ini yang mau fan tadi loh Dibahas Mau fannya si Paus Katanya ada hati Tapi enggak selamanya orang baik itu ada hati Enggak selamanya Dia kadang simpati Dia kadang Men-support Iya men-support Kita Tutup peningnya pun lebar kali ya Namanya lapangan bola Lebar lah Saya nudit Banyak pula yang dia urusi saya nudit Tutup peningnya pun lebar sekali Kenapa pula peningnya Peningnya orang dia perhatiin Ya Silahkan naik ya Yang pinter yang naik ya Yang pinter lah dikit Ini dari Mbak Allah Banyak kan nih Bunda Dari siapa lagi tuh? Dari Mbak Allah Ini dari Mbak Nina Sekilo kemarin Oh yang dari itu Di Riko Riko ya Insya Allah Cantik kali kalau aku lihat Bunda Eh Gak usah kau muji-muji Kirim dulu sini Aku gak butuh pujian Aku gak butuh pujian Kok kalau mau puji Aku gak butuh pujian Ini kok asyaku singa Paus Mampai kau puji-puji aku Mampai kau puji-puji aku Gak penting kali Si panciku Sada dua todu Anaknya Sikdu wangi Siam sem silapet Ido go warnai Walu donasi Hati bagasan prawi Tolu paru main Sada mainatai Besok mau ke Batam guys Jadi besok aku gak Gak live Selama Sehari Sehari semalam Aku gak live Karena besok mau Ke Batam Jadi Kita gak live Kenapa kita gak live Karena mau ke Batam Kenapa kita mau ke Batam Karena gak live Kenapa kita gak live Walah Karena gak ada duit pula ya Beli paket Gitu lah guys Cati Besok ke Batam Rencana Mau Daftar anak dulu Anakku mau sekolah Alhamdulillah Beli anakku sudah Masuk SMA Lu akan Semoga dia Bisa betah Di pesantren Biar jadi Anak soleh Biar jadi ulama Membanggakan orang tua Oke Wifi Wifi Jemurabun Wifi apa Bukan Aku kan bisa mau pergi Kan kalau mau pergi Pakai paket Kok pakai wifi Pakai paket Untung Kok wifi Aku gak ada duit pula Di dana Belinya kan di dana Ya terpaksa Beli ke Telkom Eh ke telekom Ke komter Ke komter Gitu lah Cintanya Oke Jadi besok Kalian jangan nyari Nyari aku Masuk Pondo aja Memang anakku mau Pondo Memang aku dari tadi Ngomong apa Apa bedanya pesantren Sama Mondo Tadikan aku ngomong gitu Gimana sih Oke guys Sampai ketemu besok ya Eh besok Mungkin aku besok Masih di koma-koma lain Galef Gatau Gatau